NS HBA Nine Star Hegemon Body Arts Season 188 Bab 1871, Monster di bawah tanah Cahaya keemasan yang menyilaukan meletus 18 gigi naga muncul entah dari mana, menembak ke arah utusan Divine dari Blood Kill Hall Itu terjadi secara tiba-tiba Sama seperti Long Chen terlihat dalam kesulitan, dia tiba-tiba melepaskan pukulan mematikan seperti itu Ekspresi si pembunuh benar-benar berubah Dia menyadari bahwa Long Chen telah berpura-pura dirugikan Tujuan Long Chen adalah dia Untuk seorang pembunuh, menggunakan 50% dari kekuatan mereka adalah semacam batasan Lebih dari itu akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk melarikan diri Namun, untuk bekerja sama dengan Huo Li Yun dan memastikan bahwa Long Chen tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri Dia benar-benar melancarkan serangan dengan 80% dari kekuatannya Sekarang Long Chen telah meluncurkan pukulan pembunuhan yang begitu kejam Dia tertangkap tidak bisa lari Perasaan buruk muncul di hatinya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan ini Manifestasinya bergetar, dan tanda surgawi di pedangnya menyala Dia tidak hanya mengaktifkan kekuatan item sucinya Tetapi dia juga menggunakan semua Yuan spiritualnya untuk menghadapi 18 gigi naga ini Dia tidak punya pilihan lain Blood Kill X Slash Pedang pembunuh itu diayunkan, satu kali secara vertikal dan satu kali secara horizontal Cahaya surgawi memenuhi udara Ledakan 18 gigi naga menabrak salib raksasa di udara 18 suara ledakan terdengar, tapi itu sangat padat sehingga terdengar seperti satu Suara ledakan juga datang dari belakang Long Chen Tombak Huo Li Yun menghantam Heaven Flipping Cell, menyebabkannya bergetar dan redup dengan cepat Serangan Huo Li Yun benar-benar menghabiskan seluruh energinya Namun, itu berhasil menjalankan misinya Itu telah memblokir serangan Huo Li Yun tanpa Long Chen harus khawatir tentang itu Harus diketahui bahwa item spirit dari Heaven Flipping Cell berbeda dari item divine lainnya Itu baru dan mandiri, itu bisa menyerang dengan bebas Segel pembalik surga telah memblokir Huo Li Yun, sementara gigi naga emas sekali lagi terbang ke arah pembunuh Yang mengejutkan si pembunuh adalah bahwa gigi naga yang kelihatannya sombong sebenarnya tidak sekuat yang dia harapkan Hati-hati, orang-orang mulai mengaum di kejauhan Pada titik tertentu, 18 gigi naga muncul di belakang si pembunuh, menembak ke arahnya Teriakan itu tidak ada gunanya Pembunuh itu baru saja merasakan ada yang tidak beres, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi 18 gigi naga itu menghancurkannya bersama dengan Yuan spiritnya Saya akhirnya mendapatkannya Long Chen menarik napas dalam-dalam Dia akhirnya berhasil melenyapkan seorang pembunuh yang licin Assassin adalah target terburuk untuk mencoba membunuh Dan gagal akan membuatnya lebih sulit di lain waktu Assassin tidak akan jatuh untuk trik yang sama dua kali Kematian utusan Dewa Blood Kill Hall mengejutkan semua orang Itu terjadi tepat saat Long Chen seharusnya kehilangan nyawanya Long Chen mengulurkan tangan, meraih segel membalik surga Dia harus membiarkan pedang pembunuh itu terbang menjauh karena dia tidak punya waktu untuk memblokirnya Dia dengan dingin menatap Huo Liyun yang suram Huo Liyun seperti gunung berapi yang menderu-deru, dengan api yang melonjak di sekelilingnya Mengarahkan tombaknya ke Long Chen, dia mencibir Apakah si jahat merencanakan poin terkuatmu? Long Chen telah mengatur ini sejak awal Tujuannya sejak awal adalah si pembunuh Ada dua syarat untuk membunuhnya Salah satunya adalah memancingnya ke posisi di mana dia kehilangan kemampuan untuk berlari Dan yang lainnya adalah membuatnya memblokir Long Chen agar tidak melarikan diri Sehingga menariknya ke dalam jarak dekat Semua ini telah diatur oleh Long Chen untuk memberinya kesempatan untuk membunuh target yang licin dan sulit Tidak, dalam hal rencana jahat, siapa yang bisa dibandingkan dengan pil falimu? Seluruh benua ada dalam rencana Anda Saya tidak bisa dibandingkan, kata Long Chen Pembunuh itu pasti sangat sedih Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya sebelum mati Apakah kamu akan mengikuti jejaknya? Petik 2 Yang benar adalah bahwa baik Huo Li Yun maupun pembunuh Blood Kill Hall tidak menggunakan kartu truf mereka yang sebenarnya Tidak ada yang mau mengekspos kartu truf mereka di depan banyak orang Dengan demikian, pembunuh Blood Kill Hall pasti cemberut dalam kematian Terakhir kali, skema Long Chen gagal melawan Sialuo dan True Immortal Jiao Qi Setelah itu, dia memutuskan untuk tidak bergantung pada skema lagi Tetapi sepertinya surga memaksanya ke posisi di mana dia harus merencanakan Membunuh seorang pembunuh tidaklah mudah Untungnya, kali ini dia berhasil Ayo, pertarungan sebenarnya bisa dimulai sekarang Jika aku bisa mengalahkan idiot lain dari Pilfali, aku akan minum untuk merayakannya Long Chen menyandarkan Evil Moon di bahunya 36 gigi naga berputar-putar di sekelilingnya Arogansi bodoh Anda hanyalah sampah rendahan Apakah Anda pikir Anda bisa dibandingkan dengan saya? Meskipun pembunuhnya telah dibunuh, Huo Li Yun sama sekali tidak gelisah Sepertinya dia tidak peduli sama sekali Saat dia berbicara, tanda dewa muncul di dahinya Ketika tanda dewa itu muncul, kepala patung muncul di manifestasinya Dan tanda dewa juga hadir di sana Krune surgawi di kepala patung dibakar Api semakin kuat dan kuat, dan tekanan kuat turun Long Chen, seorang pengemis sepertimu tidak bisa menutupi kekuranganmu Bahkan jika kamu diberi waktu seribu tahun Bahkan jika seorang pengemis melihat sepotong emas Mereka tidak akan pernah mendapatkan bangsawan Aura Huo Li Yun berubah Itu memperoleh semacam kehadiran sakral dan surgawi untuk itu Api yang mengelilinginya semakin kuat Long Chen tahu bahwa tekanan ini bukan milik Huo Li Yun tetapi nenek moyangnya Manifestasi di belakangnya kemungkinan besar merupakan seni warisan di keluarganya Ini adalah yayasan Long Chen benar-benar tidak memiliki fondasi seperti itu Bagaimanapun, warisan Huo Li Yun telah mencapai ribuan tahun yang tidak diketahui Sementara Long Chen tidak memiliki apa-apa Bagaimana dengan yang mulia ini? Mengandalkan sisa-sisa nenek moyang membuatmu jadi bangsawan Sederhananya, Anda mewarisi warisan leluhur Anda Tetapi dengan kata lain, Anda bergantung pada leluhur Anda Mengganggu mereka siang dan malam Jumlah kekayaan yang dapat Anda hasilkan dalam hidup Anda Mungkin kurang dari seper seribu dari apa yang telah Anda sia-siakan Mengabaikan yang lainnya, setidaknya seorang pengemis harus benar-benar pergi mengemis untuk hidup Untuk kamu, apa yang telah Anda lakukan untuk rumah tangga Anda? Yang Anda lakukan hanyalah bersembunyi di rumah selama bertahun-tahun Mengubah kekayaan mereka menjadi kotoran manusia Petik 2 Sebuah pembulu darah berdenyut di kepala Huo Liyun Kata-kata Long Chen seperti anak panah yang menembus hatinya Dia tidak punya cara untuk membalas Karena dia telah disembunyikan oleh Flame Divine Palace selama bertahun-tahun Berkultivasi dalam keluarganya Itu seperti yang dikatakan Long Chen Huo Liyun telah menggunakan sumber daya yang tak ada habisnya Hanya melalui sumber daya yang sangat besar inilah seorang ahli seperti dia telah lahir Omong kosong, aku adalah jenius nomor satu dari Flame Divine Palace dan pewarisnya Saya adalah pilihan Pilvali, dan apa yang saya buat adalah legenda, pencapaian yang akan mengguncang dunia Teriak Huo Liyun, api di sekelilingnya terus tumbuh lebih kuat Kamu harus berhenti berusaha membual Jika Anda ingin bertahan hidup untuk meninggalkan dunia yin yang Anda harus mengandalkan perlindungan leluhur Anda Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk membuat legenda, kata Long Chen Tiba-tiba, patung perwujudan Huo Liyun itu bergetar Krune yang menyala di dahinya menyebar ke seluruh tubuhnya Dan semua nyala api tumbuh secara eksplosif Patung itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh sebuah gerbang Gerbang itu perlahan terbuka Di dalamnya ada lautan api Pilar api melonjak keluar dari tubuh Huo Liyun Ruang sekitarnya menjadi domain api The Heavenly Tao meraung saat mereka diperas keluar dari area ini Ini menjadi dunia api, dan di dunia ini, Huo Liyun adalah raja Seni teladan, ini adalah seni paragon api Petik 2 Teriakan kaget terdengar, hanya seni paragon yang bisa menyebabkan fenomena yang begitu menakutkan Dengan seni paragon, siapa yang bisa melawannya? Long Chen pasti sudah mati Petik 2 Dunia api ini adalah milik Huo Liyun Bagaimana Long Chen harus menghadapinya? Ada juga aliran energi api tak berujung yang datang dari gerbang di belakangnya Energi Huo Liyun tidak terbatas Petik 2 Tempat ini telah menjadi dunia yang terisolasi Domain dari seni paragon, dunia yang dikendalikan oleh penggunanya Long Chen, tunjukkan padaku apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku Memiliki fondasi yang kuat juga merupakan salah satu jenis kekuatan Sampah seperti mutan palatar belakang apapun seharusnya tidak ada di dunia ini Teriak Huo Liyun, lautan apinya meletus Long Chen hendak mengatakan beberapa hal ketika tanah berguncang, dan parit panjang membelah bumi menjadi dua Rasanya seperti bumi sedang terkoyak-koyak Tiba-tiba, sosok urus terbang keluar dari bumi Itu hanya beberapa mil dari Long Chen Ketika dia melihat sosok itu, Long Chen tercengang Itu adalah Ye Ling Shan Penampilan Ye Ling Shan saat ini sangat menyedihkan Dia pucat karena ketakutan Setelah melihat Long Chen, dia berteriak Lari Monster akan keluar dari bawah tanah Petik 2 Bab 1872 Membuat segalanya lebih mi Ye Ling Shan baru saja muncul ketika dia berteriak Dikelilingi oleh Rune, dia benar-benar menyerang melalui lautan api Long Chen terkejut Khawatir dia akan terluka oleh domen api Huo Liyun Dia meraihnya, membungkusnya dengan apinya sendiri untuk melindunginya Apa yang sedang terjadi? Cepat, tidak ada waktu untuk menjelaskan Lari Tepat pada saat ini, Huo Liyun, yang energi apinya telah mencapai puncaknya Melemparkan tombak api raksasa ke arah mereka berdua Namun, di saat yang sama Raungan keras datang dari bawah tanah Sosok raksasa yang lebih besar dari sebuah gunung menerjang Apa-apaan ini Rambut Long Chen langsung berdiri Itu adalah iblis berkepala sapi raksasa Ki hitam berputar-putar di sekitar tubuhnya Seolah-olah itu adalah iblis dari neraka Auranya memberinya perasaan menusuk tulang Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Ye Ling Shan Untuk memprovokasi binatang seperti itu Itu jelas mengejarnya Long Chen buru-buru membentuk segel tangan Yuan spiritnya menyala Menyanyikan Nirvana Scripture Energi api seni teladan Huo Liyun tiba-tiba berada di bawah kendalinya Ekspresi Huo Liyun berubah Long Chen tiba-tiba melucuti energi apinya Rasanya seperti ada kemauan tertinggi Meskipun dia juga menguasai Nirvana Scripture Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu bisa memiliki kekuatan seperti itu Setelah kehilangan kendali atas apinya sendiri Dia bahkan kehilangan koneksi ke tombak apinya sendiri Dia akan melawan dengan Nirvana Scripture-nya sendiri Tapi sudah terlambat Tombak apinya tiba-tiba menembus ke arah kepala iblis berkepala sapi itu Ledakan Tombak api itu meledak Itu adalah serangan dari seni paragon Dan itu menyebabkan ledakan besar Namun, iblis berkepala sapi raksasa itu tidak terluka sama sekali Kepalanya hanya bergetar sesaat Gerakannya menjadi lamban Itu meraung marah Serangan ini sepertinya telah memprovokasi itu Tubuhnya keluar dari celah di tanah Hanya berdiri di sana Setengah tubuhnya menembus awan Tiba-tiba kepalan tangan di Huo Liyun Ia memandang serangan tombak itu sebagai serangan dari Huo Liyun Itu karena semua orang yang hadir Aura Huo Liyun adalah yang terkuat Dan dia mengeluarkan api dari dirinya Dia menjadi sasaran utama iblis berkepala sapi Huo Liyun sangat marah Serangan itu jelas disebabkan oleh Longchen Tetapi tidak ada cara baginya untuk menjelaskan itu kepada binatang buas ini Itu juga tidak memberinya waktu untuk menjelaskan Pukulannya hendak mencapai dia Dan itu adalah serangan yang mengerikan Tembok api surgawi Api di sekitar Huo Liyun berubah menjadi naga yang tak terhitung jumlahnya Mereka melilit di depannya Membentuk penghalang raksasa Pukulan setan kepala sapi langsung menghancurkan penghalang yang kuat ini Api meraung ke segala arah Lari Tiba-tiba Para ahli lainnya memperhatikan bahwa pantom blut lokas telah lenyap di beberapa titik Namun Kecepatan lari mereka tidak secepat gelombang api Mereka tenggelam di dalamnya Beberapa ahli yang tidak cukup cepat atau tidak cukup kuat langsung dibunuh Di antara api ini adalah beberapa runih hitam yang berasal dari iblis berkepala sapi Kedua jenis kekuatan itu bentrok dan begitu kuat sehingga bahkan para empirean elit ini tidak dapat melawan Setelah gelombang api berlalu Ada lebih dari 70 empirins yang tubuhnya telah dihancurkan Di antara mereka Lebih dari 10 mampu melindungi Yuan spirit mereka saat mereka terus melarikan diri Tiba-tiba Iblis berkepala sapi itu menghancurkan dadanya sendiri dengan tinjunya Gelombang suara yang menusuk telinga menyebar ke segala arah Siapapun yang mendengarnya merasakan jiwa mereka gemetar kesakitan Mereka yang hanya memiliki Yuan spirit tersisa langsung meledak Ini sebenarnya adalah serangan aneh yang ditargetkan ke Yuan spirit Huo Liyun telah dikirim terbang oleh pukulan itu Karena dia adalah orang yang telah menanggung sebagian besar kekuatannya Tubuhnya hampir roboh Dia sangat marah Bagaimana monster yang begitu menakutkan itu akhirnya mengarahkan pandangannya padanya Memanggil sepasang sayap api Dia melarikan diri Jika dia terus bertarung melawan binatang seperti itu Dia benar-benar akan menjadi idiot Hei, untuk apa kamu mencalonkan diri? Apakah anda tidak membual tentang legenda anda sekarang? Keluarkan latar belakang kebanggaan anda untuk melawannya Long Chen sudah lama melarikan diri dan berada di depan Huo Liyun Dia tidak lupa untuk berbalik dan mengejeknya Huo Liyun menggertakkan giginya Tombaknya bergetar Dengan hampir tanpa ragu-ragu Dia mengirimkannya menusuk ke arah Long Chen Haha, terima kasih banyak karena telah mengirimku pergi Long Chen tertawa Api hitam mengalir di sekitar Evil Moon saat dia menebaskannya ke tombak api Long Chen dikirim terbang Dan kecepatan terbangnya meningkat Meminjam kekuatan pukulan Huo Liyun Dia semakin meningkatkan jarak di antara mereka Adapun Huo Liyun, kecepatannya turun saat dia menghadapi kekuatan pedang Long Chen Iblis berkepala lembu di belakangnya mengirimkan telapak tangan menabraknya Ekspresi Huo Liyun berubah Dia buru-buru memblokir serangannya lagi Akibatnya, dia sekali lagi mencabik-cabik darah Seluruh tubuhnya hampir meledak Namun, dia telah belajar dari Long Chen dan meminjam kekuatan pukulan ini untuk melarikan diri Dia harus menjauh dari monster yang menakutkan ini Atau dia mungkin benar-benar mati di sini Tiba-tiba, tanah mulai terkoyak Dan sosok raksasa satu demi satu merangkak keluar Mereka seperti iblis dari neraka Mereka mulai membantai para ahli yang hadir Hanya dengan menghadapi monster menakutkan ini secara pribadi para ahli mengetahui seberapa kuat mereka Bahkan jika mereka punya waktu untuk mengaktifkan item divine mereka Mereka tidak dapat memblokir satu serangan pun Mereka melarikan diri ke segala arah, ketakutan Tapi kecepatan mereka jelas terlalu lambat dalam menghadapi setan berkepala lembu ini Sepertinya dunia ini telah menjadi neraka Iblis berkepala sapi terus-menerus membantai para ahli Bahkan empirin setampak tak berdaya di depan mereka Apa yang kamu lakukan untuk memprovokasi orang yang begitu menakutkan? Menuntut Long Chen saat dia menarik Ye Ling Shan Petir beredar di sekitar mereka Dia terpaksa menghindari monster saat mereka terus muncul dari bawah tanah Ada lusinan dari mereka sekarang Dia tidak berani menghadapi mereka dalam pertempuran Karena dia tidak ingin menjadi masokis Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi Saya menemukan pelat tembaga tertutup di bawah tanah Saya tidak punya waktu untuk mencari tahu apa itu sebelum saya diburu Jawab Ye Ling Shan Dia mengeluarkan sepotong tembaga seukuran kepalan tangan Itu tentang ketebalan sumpit dan tertutup retakan Tidak ada fluktuasi yang datang darinya Dan itu tampak seperti potongan besi tua Awalnya, saya pikir itu adalah harta karun tertinggi Bagaimanapun, itu disegel Saya harus menggunakan seni paragon untuk mematahkan bagian formasi untuk mendapatkannya Tapi sekarang sepertinya bukan harta karun Keberuntungan saya adalah sampah Saya hampir terbunuh oleh monster-monster ini Ye Ling Shan menggelengkan kepalanya dengan teror yang masih ada Dia jelas telah melalui pengalaman berbahaya di bawah tanah Baginya untuk hidup bahkan untuk melarikan diri sudah merupakan perlindungan surga Ini adalah Longchen kaget saat melihat pelat tembaga itu Apa? Apakah itu harta karun? Tanya Ye Ling Shan, heran Ayo keluar dulu Longchen menyingkirkan pelat tembaga itu Tapi dia masih kaget Dia tidak mengenali pelat tembaga itu sendiri Tetapi dia mengenali auranya Itu adalah aura Loncheng Tanah Timur Tidak mungkin dia salah Saat itu, Loncheng Tanah Timur-Timur telah dipelihara di ruang spiritualnya Itu telah diambang kehancuran Dan itu berkat makanan spiritualnya yang tidak dihancurkan Kemudian, itu melepaskan satu pukulan di cabang Suantian Dao Sekte dari Eastern Wastelen Itu telah mengalahkan musuh yang tidak dapat dia kalahkan sendiri Dan setelah memenuhi janjinya, itu telah lenyap tanpa jejak Selama bertahun-tahun sejak itu Dia tidak berhasil mempelajari apapun tentang kemana perginya Sedikit tembaga ini sebenarnya adalah bagian dari Loncheng Tanah Timur-Timur Dulu ketika dia melihatnya, itu telah terfragmentasi Dengan banyak bagian yang hilang Tanpa diduga, Ye Lingshan benar-benar berhasil menemukan salah satu fragment itu Namun, fragment ini tidak memiliki spiritualitas sendiri Terlihat seperti sampah Loncheng kemudian meletakkannya di ruang spiritualnya Dengan harapan bisa hidup kembali dengan makanan dari kekuatan spiritualnya Dunia terus bergetar saat serangan iblis berkepala sapi Membantai para ahli yang hadir Hanya sedikit yang berhasil lolos Sisanya dimusnahkan Adapun sisi Loncheng, ada tiga dari mereka Loncheng harus berulang kali menghindari serangan mereka Beberapa kali telapak tangan mereka hampir dipukul Ye Lingshan pucat karena ketakutan Loncheng, mungkin kita harus mengembalikan pelat tembaga itu kepada mereka Sepertinya mereka tidak mau melepaskan kita Kami tidak bisa Pelat tembaga ini terlalu penting Kami harus bisa membawanya pergi Jangan khawatir, kita akan segera mencapai pintu keluar Kata Loncheng sambil menariknya pergi Dia dengan cepat melihat gerbang yang dia lewati Saat ini, Huo Liyun datang terbang dari arah lain Namun, dia berlumuran darah dan tampak menyedihkan Kau jalan duluan, aku akan melenyapkannya Longchen mendorong Ye Lingshan ke gerbang Dari sanalah mereka masuk Huo Liyun, apakah kamu ingin membuat segalanya lebih mi? Longchen tersenyum saat melihat Ye Lingshan terbang melalui gerbang dan menghilang Dia pindah untuk memblokir jalan Huo Liyun Teratai hitam perlahan mengembun di tangannya Bab 1873, Murka Dewa Brahma Longchen tersenyum sinis Setelah mengaktifkan Nirvana Skripcer Teratai api hitam di tangannya tumbuh dengan cepat Energi api melonjak ke arahnya dari segala arah Brengsek, jika kamu berani menghalangiku Kamu juga akan mati Raung Huo Liyun, ekspresinya berubah saat melihat teratai hitam itu Sebagai pembudidaya api, dia bisa merasakan kekuatannya Jika itu dalam waktu normal, mungkin dia tidak akan takut Tapi sekarang, jika dia diblokir, iblis berkepala sapi di belakangnya akan menyusul Saya tidak percaya itu Saya ingin mencoba Melihat Huo Liyun bergegas Longchen tidak punya waktu untuk teratai api tumbuh ke puncaknya Dia melemparkannya padanya Kamu sedang mencari kematian Huo Liyun dengan marah menikam tombaknya ke teratai api Dia mengaktifkan kekuatan divine item miliknya Api hitam dan merah meledak Dunia bergidik Api menyebar ke segala arah Tepat pada saat itu, 72 gigi naga emas menembus api di Huo Liyun Ekspresi Huo Liyun sangat jelek 72 gigi naga pada saat yang sama berarti dia tidak punya pilihan Selain memblokirnya dengan kekuatan penuh Domain api tak berujung Murka Dewa Brahma Gerbang api di belakang Huo Liyun terbuka sekali lagi Sebuah tangan api menjulur dari dalamnya Memegang pedang raksasa Pedang yang menyala itu baru saja muncul ketika Huo Liyun menjadi pucat seperti kertas Ini adalah kartu trufnya yang hanya digunakan untuk melakukan pukulan fatal Menggunakannya membutuhkan harga yang mahal Ledakan Tombak api menebas gigi naga Pedang api meledak Sementara gigi naga Long Chen semuanya terbang Sungguh kuat Long Chen terkejut Dia telah menggunakan 72 gigi naga kali ini dan berpikir bahwa itu akan cukup untuk membunuhnya Namun, Huo Liyun juga memiliki kartu trufnya Ledakan Namun, serangan Long Chen memukul mundur Huo Liyun Di belakangnya adalah setan berkepala sapi Dan salah satu telapak tangannya yang besar menabraknya Meskipun melakukan yang terbaik untuk memblokir Huo Liyun dikirim ke tanah Tidak diketahui apakah dia selamat Tepat saat Huo Liyun dipukul Tiga telapak tangan raksasa lainnya menabrak Long Chen Long Chen tidak punya waktu untuk mengamati kondisi Huo Liyun Dan langsung mengaktifkan kedipan tubuh petir surgawi Gerbang besar ada di belakangnya Dan dia menyerbu masuk Ledakan Tepat ketika dia mengira bahwa dia telah melarikan diri Dengan memasuki gerbang Gerbang itu meledak Dan dia dikirim terbang oleh gelombang ki yang kuat Long Chen Long Chen baru saja muncul ketika Dia mendengar teriakan kaget cuyao Dia, Li Uruyan, dan Ye Lingshan Telah menunggunya dengan cemas Dengan hancurnya gerbang Tanaman merambat yang melindungi gerbang Hancur berantakan Langit terkoyak Retakan raksasa muncul Dan setan berkepala sapi itu benar-benar merobek gerbang spasial yang menuju ke dunia kecil mereka sendiri Kembali Teriak Long Chen Long Chen Apa yang kamu rencanakan? Teriak Ye Lingshan Kembali saja Aku punya urusan untuk ditangani Setelah mengatakan itu Long Chen melesat ke depan Menebas kepala sapi iblis dengan pedang petir Pedang petir ini dengan mudah hancur oleh salah satu telapak tangan mereka Tapi serangan ini hanya untuk menarik perhatian mereka Mereka mulai menyerang Long Chen Long Chen berbalik dan melarikan diri Sementara setan berkepala sapi itu mengejarnya Dalam sekejap Long Chen tiba di pegunungan raksasa Di sini Ada banyak formasi yang melindungi mereka Ledakan Salah satu dari mereka menginjak lurus ke salah satu gunung Menghancurkannya Ketika iblis berkepala sapi itu menyentuhnya Formasi di sekitarnya menyala Pilar cahaya ditembakkan dari setiap pohon kecil yang tumbuh di puncak pegunungan Dan mereka berkumpul bersama untuk menyerang setan berkepala sapi Pedang cahaya menembus tubuh mereka Dan darah terciprat Namun, tubuh mereka sangat besar Dan pedang cahaya ini tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal Iblis berkepala sapi meraung dengan marah Mereka mulai menghantamkan tinju mereka ke tanah Kekuatan mengerikan mereka menyebabkan gelombang kejut besar Yang mengguncang formasi besar dengan intens Tiba-tiba Pohon-pohon kecil itu meledak Dan formasi itu dengan cepat meredup Cepat, kumpulkan tanamannya Aku akan menarik perhatian mereka Teriak Long Chen Kilat menyambar di sekelilingnya dengan terang Karena dia khawatir setan berkepala sapi tidak akan menyadarinya Dia mulai bergegas ke satu arah Setan berkepala sapi meraung dan mengejarnya Mereka segera menyusul Tetapi tubuh raksasa mereka membuat mereka tampak seperti gorila raksasa yang mencoba menepuk lalat Kekacauan merajalela Long Chen menari dan mengayunkan cakar mereka Itu sangat berbahaya Dipukul oleh seseorang akan mengubahnya menjadi panekuk Cu Yao, Liu Ruyan, dan Ye Ling Shan mengumpulkan tanaman secepat mungkin Liu Ruyan dan Cu Yao secara khusus mengumpulkan mereka dari gunung ke gunung Dan efisiensi mereka sangat luar biasa Long Chen, kita sudah selesai Lari, teriak Cu Yao Mati Tiba-tiba, tombak berwarna darah menembus udara di punggung Cu Yao Pada titik tertentu, Huo Liyun juga telah tiba Dan target pertamanya adalah Cu Yao Kayu jatuh tak berujung, tembok abadi Yang pertama bereaksi adalah Liu Ruyan Tanah meletus, dan satu dinding kayu raksasa muncul satu demi satu Setiap dinding sebenarnya adalah pohon yang aneh Setelah mengambil bentuk perisai, akar yang tak terhitung jumlahnya menembus ke tanah Itu sangat sulit Perisai kayu yang kuat meledak satu persatu di depan benda suci Huo Liyun Untuk membunuh Cu Yao, Huo Liyun berusaha sekuat tenaga Sembilan perisai kayu meledak dalam sekejap Di depan tombak, mereka tampak lemah Namun, setelah sembilan perisai kayu dihancurkan, sosok Cu Yao telah lenyap Apa yang menggantikan Cu Yao adalah pedang yang bersinar dengan cahaya surgawi yang cemerlang Itu berubah menjadi sinar cahaya berbintang yang menembus ke arah Huo Liyun Ledakan Tombak Huo Liyun bertemu langsung Setelah meniup sembilan perisai kayu, kurang dari setengah kekuatannya yang tersisa Alhasil, bentrokan ini menyebabkan tubuh Huo Liyun bergidik Dia batuk seteguk darah, terbang kembali Dia hampir kehilangan tombaknya Duri tajam ditembakkan dari tanah di belakangnya saat dia terbang kembali Duri kayu menembus tubuhnya Cu Yao telah memanggil mereka Liu Ruan telah memblokir serangan itu untuknya Dan dia segera bergerak dan beralih ke serangan balik Duri kayu itu baru saja akan mengubah tubuh Huo Liyun menjadi kayu Mengubahnya menjadi balok kayu Saat Huo Liyun berteriak Api darah menelan surga Kekuatan garis keturunan Huo Liyun meletus Darahnya seperti lahar, membakar duri kayu Cu Yao Setelah gagal dalam serangan diam-diamnya Huo Liyun hampir mati Melihat Liu Ruan memanggil pohon wilau raksasa Dia dengan bijak mengepakkan sepasang sayap api dan melarikan diri ke kabut yang mengelilingi wilayah ini Dia menghilang Cu Yao, Liu Ruan, dan Ye Lingshan terguncang di dalam Huo Liyun benar-benar menakutkan Dia jelas terluka parah tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu Bahkan mereka bertiga bersama-sama tidak dapat mencegahnya melarikan diri Ayo keluar selagi kita bisa Tepat pada saat ini, Longchen terbang Mereka berempat terbang menuju kabut bersama Tidak diketahui apakah binatang iblis berkepala sapi itu takut pada kabut atau akhirnya mencapai batas tertentu Tetapi setelah berputar-putar beberapa kali di depan kabut, mereka berhenti Setelah mengeluarkan beberapa raungan tidak mau, mereka kembali ke dunia mereka yang hancur Di dalam kabut, mereka berempat bertukar pandang dan tertawa Itu adalah kenikmatan lepas dari kematian Mi, pasti menstimulasi Itu hampir membuat kita mati, kata Longchen sambil tertawa Dia pingsan di tanah, duduk di pantatnya Itu benar-benar Mi, saya hampir kehilangan nyawa saya Ketika saya terjebak di bawah tanah, saya pikir saya akan dikutuk Tapi setan berkepala sapi yang marah itu benar-benar mengoyak bumi Dan itulah satu-satunya cara aku melarikan diri Ye Lingshan menghela nafas dalam-dalam Iblis berkepala sapi ini menakutkan Mungkin kekuatan mereka dapat dibandingkan dengan ahli netter pasit puncak Untuk bisa melarikan diri pasti beruntung Adapun Huo Liyun, dia cukup kuat untuk menahan serangan mereka Tidak heran dia begitu sombong Dia punya modal untuk menjadi sombong, kata Chu Yao Dia mengeluarkan satu set jubah hitam untuk diganti Longchen Jubah hitam Longchen patah di lengannya dan berlumuran darah dan lubang Semua jubah Longchen secara pribadi ditaburkan oleh Chu Yao Bahkan ketika dia menjadi putri kerajaan, dia selalu ahli dalam seni feminin Longchen mengenakan jubah baru, dan Chu Yao juga merapikan rambutnya Dia merasa jauh lebih segar Merasakan gerakan lembut Chu Yao, Longchen tersenyum Dia sangat kuat Setan berkepala lembu itu sebenarnya tidak membunuhnya dalam satu pukulan Petik 2 Longchen menjelaskan bagaimana dia memblokir Huo Liyun Dan bagaimana yang terakhir dihantam langsung Mereka bertiga tidak bisa tidak menganggapnya lucu bahwa seorang jenius Satu generasi hampir ditipu sampai mati oleh Longchen Tidak heran dia akan menargetkan Chu Yao Itu salahmu, kata Liu Ruyan dengan dingin Dia tidak ingin membunuh hanya aku, tapi kita semua Saya berada di sudut terbaik untuknya, kata Chu Yao Meskipun ada benarnya, dia melindungi Longchen Ayo pergi, kita harus mencari tempat yang aman untuk memeriksa hasil panen kita Mereka berempat meninggalkan tempat ini bersama-sama Bab 1874, Rencana Mereka berempat meninggalkan wilayah berbahaya ini dan menemukan tempat terpencil untuk beristirahat Hal utama adalah Ye Lingshan terluka parah Saat berada di bawah tanah, Ye Lingshan telah menghadapi serangan dari setan berkepala sapi yang menakutkan itu Dia terluka parah, tetapi pada saat itu, dia menggunakan seni rahasia untuk sementara waktu menekan lukanya Secara alami, lukanya hanya bisa ditekan untuk sementara waktu Untungnya, Chu Yao hadir, dan energi spiritual kayunya sangat murni Setelah menghabiskan sepanjang hari, Ye Lingshan pulih sepenuhnya Jika Chu Yao tidak hadir, dibutuhkan setidaknya setengah bulan bagi Ye Lingshan untuk pulih Di tempat berbahaya ini, berada dalam kondisi terluka bisa berakibat fatal Baik Longchen dan Chu Yao tahu bahwa sebagian dari alasan mengapa luka Ye Lingshan begitu parah adalah karena dia telah menerima tombak Huo Li Yun dengan pedangnya Dalam kondisinya yang terluka parah, serangan itu terlalu dipaksakan, menyperburuk kondisinya Senang memiliki teman Hanya setelah bergabung dengan aliansi surga bela diri, saya pernah merasakan bagaimana rasanya memiliki keluarga Ye Lingshan menghela nafas dalam-dalam ketika dia merasakan bahwa dia telah pulih sepenuhnya Dia selalu menjadi sosok penyendiri, dan ketika terluka, dia hanya bisa menemukan tempat untuk bersembunyi Takut musuh-musuhnya akan menemukannya Masa-masa pahit itu sangat sulit Setelah bergabung dengan aliansi surga bela diri, dia telah dipandang sebagai anak para tetua Mereka semua melindunginya dan baik padanya Sekarang jika dia terluka, ada seseorang yang menyembuhkannya Seseorang untuk menjaganya, seseorang untuk melindunginya Perasaan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan sebelumnya Mungkin lebih baik bergabung dengan Dragon Blood Legion, tanya Chu Yao dengan senyum tipis Ye Lingshan tiba-tiba tersipu dan menggelengkan kepalanya Terima kasih, tapi aku tidak bisa Tuanku memberitahuku bahwa Longchen ahli dalam merayu orang lain, jadi aku harus waspada terhadapnya Petik 2 Longchen hampir batuk setegup darah Mungkinkah orang-orang terdekatnya tidak terus mengatakan hal-hal seperti itu Itu terlalu menyakitkan Mata tuanmu bijak Dia segera melihat melalui hati yang tidak setia dari orang tertentu Tambah Liu Ruan dengan dalam Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan Orang-orang tertentu selalu melupakan nikmat, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah mendapatkan manfaat yang sangat besar Saya hanya bingung, menurut Anda apakah orang-orang seperti itu tidak pernah menumbuhkan hati nurani? Wajah Longchen menjadi semakin gelap Jika dia tidak ingin berterima kasih padanya, baiklah Tapi dia benar-benar melemparinya dengan batu saat dia jatuh Liu Ruan juga sepertinya merasa dia sudah bertindak terlalu jauh Dia mendengus, tapi dia tidak membalas Chu Yao menggelengkan kepalanya Liu Ruan sepertinya melihat Longchen sebagai musuh yang ditakdirkan Namun, sebagian dari ini tidak dapat membantu Liu Ruan pada dasarnya adalah seorang willow yang abadi Dia adalah makhluk hidup elemen kayu, tapi dia juga memiliki energi gelap Karakternya sombong dan dingin Ada juga energi api dan kekuatan petir Longchen Kedua energi tersebut merepresentasikan kehancuran Yang memiliki efek alami menjijikkan terhadap pembudidaya kayu berenergi kehidupan Chu Yao memiliki hubungan spiritual yang dalam dengan Longchen Sehingga efek menjijikkan tidak begitu besar Namun, Liu Ruan berbeda Mereka berdua belum berteman sejak awal Jadi menambahkan penolakan unsur ini Sulit bagi mereka berdua untuk bergaul Kali ini, bagaimanapun, Liu Ruan akhirnya berhutang banyak pada Longchen Obat mujarab divine primal chaos itu akan sepenuhnya mengubahnya Hanya saja dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki semuanya Mempertimbangkan jumlah yang disegel rumput abadi Yin yang di dalam tubuhnya Dia bahkan tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan Tampaknya menyadari bahwa Longchen dan Liu Ruan tidak akur Ye Lingshan dengan cepat mengubah topik pembicaraan Longchen, kamu benar-benar kuat Anda bahkan membunuh utusan surgawi dari Blood Kill Hall Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan Petik 2 Chu Yao dan Liu Ruan juga mengangguk Menghilangkan pembunuh yang licin benar-benar sulit Itu hanya keberuntungan Longchen menggelengkan kepalanya Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya Aku akan memiliki kesempatan 80% untuk mengalahkannya Tapi kurang dari 10% kesempatan untuk membunuhnya Dia sebenarnya meninggal karena Huo Liyun Petik 2 Apa? Ketiga wanita itu tidak mengerti Bagaimana ini terhubung dengan Huo Liyun Pembunuh itu sangat licik dan terampil dalam licik Dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan Atau mengekspos kartu trufnya Dia ingin memancingku untuk bentrok langsung dengan Huo Liyun Dan kemudian mengumpulkan keuntungan dari samping Menggunakan kekuatan paling sedikit untuk membunuhku Sebenarnya Sesuatu yang mirip terjadi pada saya sebelumnya Ketika True Immortal Jiao Qi dan Si Eluo keduanya Menyerang pada saat yang sama Mereka berdua licik satu sama lain Tidak ingin mengekspos kartu truf mereka Saya mencoba membunuh mereka dengan sesuatu yang serupa Tetapi saya terlalu rakus dan tidak berhasil Namun Kali ini saya berhasil melakukannya Longchen tersenyum Setelah menipu salah satu utusan dewa Blood Kill Hole Sampai mati bisa dihitung sebagai panen Ahli Blood Kill Hole sangat sulit untuk dibunuh Menghilangkan salah satu dari mereka di level ini Adalah sesuatu yang bahkan membuat Longchen merasa bangga Jadi maksudmu utusan dewa itu Bahkan lebih kuat dari yang kita duga Jika itu masalahnya Dia mungkin akan menangis di jalan menuju mata air kuning Kata Chu Yao sambil tertawa Pakar seperti itu telah meninggal dengan sangat cemberut Dia pantas mendapatkannya Kebanyakan orang yang mati karena pembunuh juga mengalami kematian yang cemberut Para pembunuh sebenarnya tidak kuat Tetapi bisa membunuh orang beberapa kali lebih kuat dari diri mereka sendiri Membunuh target di seluruh dunia itu mudah bagi mereka Terus terang Seni pembunuhan adalah penipuan Tetapi selama seseorang dibodohi Mereka akan mati Orang yang hidup secara alami adalah ahlinya Longchen mengangkat bahu Chu Yao dan yang lainnya mengangguk Seorang ahli pada level ini telah mati begitu saja Karena membuat kesalahan dalam rencananya sendiri Longchen, pelat tembaga apa itu? Bagaimana itu bisa mengeluarkan monster menakutkan seperti itu? Tanya Ye Lingshan Longchen mengeluarkan pelat tembaga itu lagi Sekarang ada kilau samar yang belum pernah ada sebelumnya Sepertinya nafas kehidupan telah dihembuskan ke dalamnya Asal-muasal pelat tembaga ini sangat mengejutkan Anda tahu tentang lima benda suci tertinggi di benua surga bela diri Petik 2 Apakah kamu mengatakan? Iya Pelat tembaga ini adalah pecahan dari pemimpin dari lima benda agung Lonceng tanah timur-timur Kata Longchen Bagaimana kamu bisa tahu itu? Tanya Ye Lingshan Karena saya bertemu dengannya dan melakukan transaksi bisnis dengannya Tubuhnya terfragmentasi Dan ini adalah salah satu fragment Saya hanya tidak tahu mengapa itu akan disegel di sini Esensi ketuhanannya pada dasarnya telah dihisap hingga kering Kemungkinan besar Itu diserap oleh altar Adapun siapa yang melakukannya atau tujuan mereka Kami tidak bisa tahu Kembali ketika saya bertanya kepada Mengapa itu jatuh ke titik seperti itu Itu tidak akan memberi tahu saya Lingshan Lempengan tembaga ini sedang dalam nafas terakhirnya Dan membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk memeliharanya Tolong serahkan padaku Saya mungkin bisa menggunakannya Kata Longchen Dia jarang meminta sesuatu kepada orang lain Tetapi pelat tembaga ini terlalu penting Ambil saja Itu tidak berguna bagi saya Kata Ye Lingshan dengan murah hati Longchen mengangguk penuh terima kasih Kata-kata Ye Lingshan secara alami salah Bagaimana mungkin fragment dari item divine tertinggi menjadi tidak berguna Namun Dia memberikannya tanpa ragu-ragu Terima kasih Jangan beritahu siapapun tentang pelat tembaga ini Termasuk tuanmu Longchen memperingatkan dengan sungguh-sungguh Mengapa? Karena implikasinya terlalu besar Ketika saya bertemu lonceng tanah timur-timur Samar-samar saya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres Pikirkan saja Pemimpin dari lima item divine tertinggi hampir hancur Lonceng tanah timur-timur adalah keberadaan yang mempertahankan Keberuntungan karma dari seluruh benua surga beladiri Adapun empat item divine tertinggi lainnya Tidak ada berita tentang mereka Ia berulang kali mengatakan kepada saya untuk tidak menanyakan apa yang telah terjadi Karena beban karma terlalu berat Itulah mengapa Anda tidak boleh menarik kepala aliansi ke dalam masalah ini Petik 2 Ye Lingshan tiba-tiba berpikir Melihat Longchen Dia berkata Tapi kemudian kamu Saya sudah bertemu lonceng tanah timur-timur Jadi saya tidak keberatan menambahkan sedikit karma ini juga Kapan saya pernah merasa takut? Longchen tersenyum Terima kasih Pada titik ini Ye Lingshan menyadari bahwa Longchen menanggung karma untuknya Sementara dia membuatnya tampak seperti dialah yang berhutang budi padanya Ye Lingshan tahu bahwa keberadaan tertinggi terkait dengan Tao Surgawi Dan terlibat dengan mereka dapat dengan mudah menyebabkan Tao Surgawi merasakannya Beberapa karma akan diselesaikan selama kesengsaraan surgawi Para Tao Surgawi diam-diam akan meningkatkan kesulitan kesusahan surgawi Mengubahnya menjadi hukuman surgawi Tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh seperti ini Bahkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi Itu adalah karma Adapun lonceng tanah timur-timur Itu adalah pemimpin dari lima benda suci tertinggi Jika dia menyimpannya tanpa persiapan apapun Kesengsaraan surgawinya mungkin berubah karena masalah lonceng tanah timur-timur Dia mungkin mati jika dia tidak sadar Kami adalah keluarga, jadi tidak perlu kata-kata sopan Apa rencanamu sekarang? Tanya Longchen Rencana Saya berencana mencari lebih banyak harta Kata Ye Lingshan dengan tatapan bingung Melihat senyum pahit Longchen Ye Lingshan tidak tahu apa yang dia katakan salah Melihatnya dengan aneh Longchen bertanya Sebagai pemimpin masa depan aliansi surga bela diri Apakah kamu tidak memperhatikan apa-apa? Aku, aku tidak melihat apapun Longchen menghela nafas Baiklah, aku akan memberitahumu Dewan benua surga bela diri akan sepenuhnya berubah dengan dibukanya dunia yin yang Jika anda tidak menangkap kesempatan ini Aliansi surga bela diri akan hancur Petik 2 Bab 1875 Wajah bayi muncul kembali Longchen, apa menurutmu aku bodoh? Ye Lingshan tersenyum pahit Tidak, kamu tidak bodoh Kamu hanya sedikit bodoh Longchen menghibur Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Cu Yao mendorong Longchen He hei, itu hanya lelucon Kata Longchen Ye Lingshan menggelengkan kepalanya Saya merasa sangat bodoh Terutama jika dibandingkan dengan anda Rasanya seperti mukjizat yang bisa saya jalani sampai hari ini Longchen berkata ada krisis Tapi dia tidak melihat apapun Longchen, jangan biarkan kami dalam ketegangan Saya juga tidak melihat bahaya yang anda bicarakan Beritahu kami, desak cu Yao Longchen berdehem Sebenarnya, anda juga pernah melihatnya Tetapi anda tidak berpikir cukup jauh Jalan benar saat ini memiliki bagian yang condong ke arah pilfali Anda melihatnya dalam pertempuran Tidak ada ahli lain dari jalan benar Mereka semua berada di pihak pilfali Itu berarti bahwa orang-orang dari aliansi surga bela diri telah dibersihkan sebelum kami tiba Dengan kata lain, mereka ditakuti oleh para ahli lain di sana atau dibunuh Itulah mengapa orang-orang yang tersisa semuanya adalah musuh kita Jalan yang benar, jalan yang rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, suan bis, aula pembunuhan darah Mereka semua telah bersatu Ini semacam skema tersembunyi atau bahkan mungkin skema terbuka Pilfali pada dasarnya telah mengungkapkan sikapnya Ia ingin mengumpulkan semua kekuatan di benua untuk menargetkan aliansi surga bela diri Orang-orang yang belum bergabung dengan pihak pilfali menjadi pasukan yang terisolasi Jika mereka dibiarkan dipetik sedikit demi sedikit Itu akan menjadi pukulan fatal bagi aliansi surga bela diri Orang-orang yang masih berdiri di pinggir lapangan akan berakhir dengan menyerahkan diri pada belas kasihan pilfali Bahkan kekuatan milik aliansi surga bela diri akan terguncang Anda melihat situasi di sana Semua orang itu berasal dari kekuatan yang berbeda Namun mereka tidak saling menyerang Mereka hanya menargetkan para ahli yang benar yang tidak tunduk pada pihak mereka Sekarang Anda harus memahami krisisnya Itu akan menjadi pukulan fatal bagi aliansi surga bela diri Orang-orang yang masih berdiri di pinggir lapangan akan berakhir dengan menyerahkan diri pada belas kasihan pilfali Bahkan kekuatan milik aliansi surga bela diri akan terguncang Anda melihat situasi di sana Semua orang itu berasal dari kekuatan yang berbeda Namun mereka tidak saling menyerang Mereka hanya menargetkan para ahli yang benar yang tidak tunduk pada pihak mereka Sekarang Anda harus memahami krisisnya Itu akan menjadi pukulan fatal bagi aliansi surga bela diri Orang-orang yang masih berdiri di pinggir lapangan akan berakhir dengan menyerahkan diri pada belas kasihan pilfali Bahkan kekuatan milik aliansi surga bela diri akan terguncang Anda melihat situasi di sana Semua orang itu berasal dari kekuatan yang berbeda Namun mereka tidak saling menyerang Mereka hanya menargetkan para ahli yang benar yang tidak tunduk pada pihak mereka Sekarang Anda harus memahami krisisnya Sekarang Anda harus memahami krisisnya Sekarang Anda harus memahami krisisnya Petik 2 Baru saat itulah Ye Ling Shan dan Chu Yao menyadari betapa seriusnya hal-hal itu Bagaimana para ahli aliansi surga bela diri menangani begitu banyak musuh yang kuat Jika ketika dunia yin yang ditutup Mayoritas ahli aliansi surga bela diri telah meninggal Itu pasti akan menjadi paku terakhir di peti mati untuk aliansi surga bela diri Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ye Ling Shan buru-buru Bukan kita Itu yang harus kamu lakukan Kata Long Chen Anda adalah pemimpin masa depan aliansi surga bela diri Pada saat ini Terserah Anda untuk memutuskan nasib aliansi surga bela diri Ketua aliansi telah menyerahkan otoritas itu padamu Petik 2 Long Chen menunjuk ke pedang di punggungnya Itulah pentingnya Ku Jianying memberikannya padanya Tapi aku tidak bisa menangani hal seperti itu Suara Ye Ling Shan bergetar Dia selalu menjadi sosok yang menyendiri Baiklah Karena kamu terlalu bodoh Aku akan menjelaskannya kepadamu dengan cara lain Saya bertanya kepada Anda Jika aliansi surga bela diri akan dihancurkan Apakah Anda bersedia mengorbankan hidup Anda Untuk memenangkan kesempatan untuk aliansi surga bela diri? Tanya Long Chen terus terang Keterus terangannya menyebabkan Cu Yao memelototinya Kata-katanya menyakitkan Tentu saja Saya bersedia Kata Ye Ling Shan tanpa ragu-ragu Long Chen mengangguk Bagus Kemudian Anda bisa mulai mempertaruhkan hidup Anda sekarang Petik 2 Bagaimana? Melawan siapa? Tanya Ye Ling Shan Tentu saja Tidak melawan saya Pergi melawan musuhmu Jika tidak ada musuh sebelum Anda Maka cari mereka Ini adalah era terbaik dan era terburuk Kesempatan Martial Heaven Alliance terletak pada saat ini Kata Long Chen Cu Yao tiba-tiba menepukkan kedua tangannya Berseru Saya mengerti Long Chen mengatakan itu karena Aliansi Surga Beladiri Berada dalam masa krisis besar Orang-orang yang menyimpan niat jahat telah bergabung dengan lembah pil Ada bagian lain yang masih berdiri di samping Jadi mereka yang masih bisa berdiri bersama dengan Aliansi Surga Beladiri Pada dasarnya semuanya setia Kesengsaraan ini seperti gelombang raksasa yang membasu pasir Hanya menyisakan emas Long Chen mengatakan bahwa Anda harus mengumpulkan potongan-potongan emas bersama-sama Dan membuatnya menjadi dukungan kuat Aliansi Surga Beladiri Dengan krisis yang menimpa kami Anda harus melangkah maju dan memimpin orang-orang yang setia kepada Anda Tunjukkan diri Anda berjuang dengan berani di garis depan Tunjukkan diri Anda menyatukan jalan yang benar Lakukan seruan dan serang balik Saya yakin banyak ahli dari jalan yang benar telah mengalami sedikit penindasan Jika Anda memanggil mereka Mereka dengan sendirinya akan menjawab Hanya setelah semua orang bersatu mereka bisa melawan Ini kesempatan langka Petik 2 Lahir di Istana Kekaisaran Cuyao secara alami lebih akrab dengan seni perang Dia mengerti kata-kata Long Chen lebih cepat Tapi, apakah aku benar-benar bisa melakukan itu? Ye Ling Shan masih kurang percaya diri Apa kau tidak takut mati? Jadi mengapa takut gagal? Ling Shan, pemimpin tidak dilahirkan tapi dibuat Ketika senior Ku Jianying memimpin jalan yang benar di masa lalu Dia membantai jalan yang rusak, membuat mereka takut Pada saat itu, dia tidak lebih tua dari Anda Dan basis kultivasinya tidak lebih tinggi Untuk menjadi seorang pemimpin, Anda membutuhkan keberanian dan tekat Apakah kepercayaan diri itu, itu sesuatu yang menumpuk sedikit demi sedikit Saat ini, Anda perlu mengumpulkan pengalaman sukses sekali Jangan mencari lebih banyak harta Mulai sekarang, kumpulkan para ahli yang benar Selamatkan mereka dari pengepungan dari semua sisi Mulailah menggulirkan bola salju sekarang Dan bola itu akan tumbuh semakin besar Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang sukses Anda membutuhkan karisma tertentu Salah satu hal paling karismatik yang dapat dilakukan seorang pemimpin Adalah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk rakyatnya Setelah mendengar ini, darah Ye Ling Shan mulai memanas Adegan demi adegan muncul di benaknya Dalam adegan itu, dia memimpin para ahli yang tak terhitung jumlahnya Melawan musuh mereka dalam pertempuran Darah mewarnai jubahnya saat dia bertarung dengan gagah berani Terima kasih, Long Chen Saya mengerti Saya tidak akan mengecewakan Tuhan saya Meskipun saya masih merasa Anda lebih baik dari saya Saya pasti akan melakukan yang terbaik Bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku Aku akan hidup dengan pedang di punggungku Ye Ling Shan tiba-tiba berdiri Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda Long Chen tersenyum Kami berbeda Anda berjalan di Raja Dao Saya berjalan di Hegemon Dao Ada perbedaan mendasar di antara keduanya Sebelum ini, Anda harus mempertaruhkan hidup Anda hanya untuk bertahan hidup Mulai hari ini, Anda akan mempertaruhkan hidup Anda untuk orang lain Anda akan menemukan bahwa ada perbedaan besar di antara keduanya Hanya ketika mereka melindungi sesuatu yang mereka sayangi Seseorang dapat melepaskan kekuatan terbesar mereka Petik 2 Ye Ling Shan membungkuk sedikit Terima kasih banyak Aku akan pergi sekarang Petik 2 Tunggu Aku akan pergi denganmu Kata Chu Yao tiba-tiba Long Chen terkejut Mungkinkah kata-katanya begitu meyakinkan sehingga bahkan Chu Yao ingin pergi Itu tidak ada dalam rencananya Kakak, kamu Ye Ling Shan juga kaget Chu Yao tersenyum Ruan perlu fokus untuk menyempurnakan ramuan surgawi Tanpa dia Aku akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan orang-orang pada level utusan surgawi dari Blood Kill Hall Aku lebih suka pergi bersamamu sementara Ruan tetap mengasingkan diri Dengan dua orang Tidak akan terlalu sepi Petik 2 Ye Ling Shan secara alami senang Chu Yao adalah seorang pembudidaya kayu yang menakutkan Sempurna untuk mengendalikan ritme pertempuran Dengan pertahanan Chu Yao dan pelanggaran Ye Ling Shan bersama Mereka berdua tidak akan takut pada siapapun Terima kasih banyak Ye Ling Shan dengan senang hati menarik Chu Yao pergi Adapun Liu Ruan, dia sekarang mengasingkan diri di ruang spiritual Chu Yao Long Chen, jangan terlalu banyak mendapat masalah Suara Chu Yao terdengar dari kejauhan Ada tawa samar bersamanya Long Chen ingin sekali menangis Awalnya, dia ingin mie keinginan Ye Ling Shan Membuatnya mengambil kesempatan ini untuk menjadi pemimpin dari jalan yang benar Namun, bahkan Chu Yao telah tergoda oleh kata-katanya Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik Long Chen tersenyum pahit Jika Chu Yao bersamanya, maka dengan Wood Spirit Unionnya Dia akan memiliki nilai spiritual Yuan untuk digunakan Bukankah dia bisa mendominasi musuhnya? Namun, itu semua hanya mimpi sekarang Ketika dia memikirkannya, dia mengira ini bagus juga Dengan Ye Ling Shan dan Chu Yao bersama Mereka memiliki serangan dan pertahanan terbaik Ye Ling Shan bahkan memiliki seni teladan Bahkan jika mereka bertemu orang-orang seperti True Immortal Jiao Qi atau Si Eluo Mereka tidak akan berada dalam bahaya Long Chen memeriksa lempengan tembaga di ruang spiritualnya Setelah dipelihara oleh jiwanya untuk sementara waktu Ada sedikit fluktuasi yang datang darinya Membuatnya merasa nyaman Lon Cheng Tanah Timur-Timur adalah pemimpin dari 5 benda suci tertinggi Untuk memulihkan kekuatan surgawi aslinya Ia perlu mengumpulkan kembali fragmentnya Potongan di tangannya ini sangat penting Hanya saja dia tidak tahu di mana Lon Cheng Wastelen Timur berada Kembali ketika dia pergi Dikatakan bahwa dia akan mengumpulkan kembali tubuhnya Bahkan setelah bertahun-tahun Tidak ada berita sedikit pun tentang itu Oleh karena itu Long Chen tidak tahu berapa banyak yang berhasil dikumpulkannya kembali Dia kemudian berbalik untuk melihat Evil Moon Itu masih dalam pengasingan Dan Long Chen tidak bisa berkomunikasi Dengannya menggunakan akal surgawi Dia tidak akan dapat mengaktifkan kekuatan surgawi selama ini Long Chen berdiri dan menepuk-nepuk debu Dia akan pergi ketika panah cahaya tiba-tiba menembus awan di kejauhan Cahaya surgawi meledak Menerbangkan awan Aura ini Itu dia Petik 2 Ekspresi Long Chen berubah Dia buru-buru bergegas ke arah itu Gemuruh terdengar Dan cahaya surgawi meledak Gambar pedang dan kipedang mengamuk di udara Sebenarnya ada banyak orang yang mengaktifkan kekuatan item divine mereka dalam pertempuran gila Monian, aku yakin kamu tidak pernah mengira hari seperti itu akan datang untukmu Dengan kematian di depan mata Pernahkah anda berpikir untuk menggali kuburan anda sendiri? Petik 2 Long Chen bergegas dan melihat lebih dari seratus orang dengan gila menyerang seorang pria berjubah Saat melihat pria dengan wajahnya yang masih memiliki sedikit lemak bayi Long Chen tersenyum Bahkan setelah bertahun-tahun Tampaknya orang ini belum berubah Bab 1876 Racun Mayat Orang yang dikepung dari semua sisi oleh lebih dari seratus ahli adalah orang yang Long Chen tidak lihat selama beberapa tahun Monian Monian memiliki busur di tangan Dan manifestasinya hadir di belakangnya Long Chen bisa melihat dua sosok dalam manifestasinya Mereka berdua berdiri di sana Tangan mereka terkunci Cahaya surgawi mengalir melalui mereka dan masuk ke Monian Monian berlumuran darah Tidak diketahui apakah itu miliknya atau milik orang lain Tetapi dia tampak berada di tempat yang buruk Aurannya berfluktuasi dengan kuat Sepertinya dia terluka parah Apa yang mengejutkan adalah bahwa bahkan dalam keadaan ini Bahkan terhadap para ahli yang mengaktifkan kekuatan kemampuan surgawi mereka Busur lima warna di tangan Monian mampu menyelesaikan semua serangan yang dia hadapi Bahkan dalam kondisinya yang terluka parah Dia tidak terkalahkan Busur itu Long Chen melihat semua serangan benar-benar memantul dari busur Dengan aura Monian dalam keadaan kacau Dia praktis berada di kaki terakhirnya Dia mengandalkan sepenuhnya pada busur di tangannya Monian, kamu telah melakukan terlalu banyak dosa Setelah perampokan besar-besaran sepanjang hari Retribusi anda akhirnya datang Ejek seseorang Mayoritas ahli ini berasal dari aliansi keluarga kuno Dan yang lainnya berasal dari jalan benar Jalan rusak, ras kuno, dan binatang suan Jelas, mereka telah membentuk aliansi Tebakan Long Chen tidak salah Pil Fali akhirnya memamerkan tarinya Bahkan menghadapi lebih dari seratus ahli Monian mengutuk balik Persetan, ini bukan perampokan besar Apakah tuanmu meninggal lebih awal? Pernahkah anda mendengar istilah yang disebut arkeologi? Saya, Monian, sedang mencari peninggalan kuno Untuk warisan umat manusia Saya meningkatkan peradaban dunia kultivasi saat ini Sebagai pelopor bidang arkeologi Saya akan membawa dunia ke masa depan Yang belum pernah terjadi sebelumnya Kualifikasi apa yang anda miliki Untuk bertindak seperti anda lebih baik dari saya Saya tahu langit, saya tahu bumi Dan saya tahu udara di antaranya Aku adalah orang yang menjelajahi batas dunia Bukan sekelompok semut buta sepertimu Petik 2 Omong kosong apa Untuk menggambarkan perampokan kuburan dengan sangat terhormat Wajahmu benar-benar tebal Mungkin tidak ada orang lain yang bisa membandingkan dalam hal itu Raung orang lain Orang itu sangat marah karena makam keluarganya dirampok oleh Monian Bukan hanya dia Di antara keluarga kuno Kebanyakan dari mereka dengan tingkat kekuatan tertentu Atau warisan kuno telah dirampok makam leluhurnya oleh Monian Hef, kalau soal ketebalan wajah seseorang Aku jauh sekali dari Long Chen Apakah kamu buta? Mengutup Monian Apa-apaan ini? Bahkan saat aku tidak ada di sana Aku tertembak olehmu Jika anda ingin tidak tahu malu Baiklah, tapi jangan bawa saya ke dalamnya Long Chen akhirnya tidak tahan lagi dan melompat masuk 72 sinar cahaya kemasan menembus para ahli yang menyerang Monian Long Chen bisa melihat bahwa Monian terluka parah Dan dia terpaksa menghemat kekuatannya untuk menekan lukanya Jika dia terus melakukan itu Dia akan lelah perlahan Mengetahui Monian Jika dia dipaksa sejauh itu Dia mungkin melakukan sesuatu yang gila Gigi naga menyerang tiba-tiba Membuat para penyerang lengah Pada saat mereka bereaksi Gigi naga telah mencapai mereka Item define hancur saat mereka yang bentrok dengan gigi naga hancur berantakan Mayoritas dari orang-orang ini hanya memiliki item kuasa define Dan mereka tidak dapat memblokir serangan gigi naga Mereka langsung dimusnahkan Hahaha, Long Chen Kamu datang pada saat yang tepat Bantu aku memusnahkan ini Melihat Long Chen Monian direvitalisasi Memanfaatkan kekacauan Cahaya surgawi 5 warna datang dari busurnya Sinar cahaya ditembakkan Masing-masing mengenai targetnya Setelah serangan Long Chen Hanya 35 ahli yang selamat dengan mengandalkan item define Setengah langkah mereka Orang-orang itu semua adalah empirean elit Tetapi meski begitu Serangan Long Chen telah menghabiskan setengah nyawa mereka Mereka masih memotong darah saat panah Monian tiba Anak panah menembus kepala mereka Dan akurasinya luar biasa 35 anak panah terbang Dan 35 ahli tewas Tidak ada yang lolos Bahkan Long Chen tercengang Panahan Monian praktis seperti dewa Long Chen melambaikan tangannya Merai item define yang sekarang tidak memiliki tuan Sebelum mereka bisa melawan Dia melemparkan mereka ke ruang kekacauan utama Beberapa ledakan meletus di dalam ruang kekacauan utama Beberapa item define menolak dan dimusnahkan oleh Manik Chaos Primal Itu adalah orang-orang pintar yang segera diam dan tidak berani melawan Long Chen bergerak cepat Tapi dia masih terlalu lambat Mayoritas item define yang utuh berhasil melarikan diri Dia hanya berhasil meraih 17 pedang 5 di antaranya meledak Tetapi 12 di antaranya menyerah Kedua belas item spirit itu secara komparatif lebih cerdas Jadi kualitas mereka sedikit lebih tinggi 12 item surgawi merupakan hasil panen yang cukup Hahaha Monian Sudah lama aku tidak melihat wajah gendutmu Baru kemudian Long Chen terbang ke Monian Dia memeluknya dengan sengit Setelah berpisah di Wastelen Timur Sudah bertahun-tahun Dia mengkhawatirkannya dan tidak menyangka akan bertemu seperti ini Hahaha Mulutmu masih sama Bagimu untuk hidup sampai hari ini benar-benar keajaiban Of Monian tiba-tiba batuk seteguk darah Membuat Long Chen melompat Apa yang terjadi? Apakah kamu terluka? Long Chen buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan untuknya Dia menyelidiki tubuh Monian Dan ekspresinya tiba-tiba berubah Tubuh Monian dipenuhi dengan ki kematian Sepertinya dia berubah menjadi mayat Menelan pilnya Monian melambaikan tangannya Tidak apa-apa Aku tidak akan mati Itu hanya penyakit pekerjaan arkeologi saya Petik 2 Ini jelas invasi racun mayat Anda sudah terlalu lama berada di dalam kuburan Dan racun mayat bahkan telah menginvasi jiwa Anda Jika ini terus berlanjut Anda akan kehilangan hidup Anda Long Chen menggelengkan kepalanya dengan serius Sial Bukankah itu semua karena si idiot di Feng itu? Awalnya Racun mayat ini hanya mudah tersinggung Dan saya tidak dapat menghapusnya Tetapi tidak dapat menyebabkan saya terluka Bahkan, saya bahkan dapat memberikan sebagian kepada orang lain ketika saya menginginkannya Tapi di Feng itu terus menyerangku Kami telah bertempur 3 pertempuran sejak memasuki dunia yin yang tanpa menentukan pemenang Tetapi setiap kali, racun mayat akan menyala Suar ketiga sangat buruk Tapi tidak apa-apa Tubuh saya sudah memiliki ketahanan tertentu terhadap racun mayat Dan selama saya punya waktu Saya bisa perlahan-lahan menghapusnya Kali ini, saya hanya tidak beruntung Saya menemukan tempat yang bagus tetapi akhirnya bertemu dengan di Feng itu lagi Dengan racun mayat yang masih menyala, saya harus lari Dia menginginkan harta karun dari tempat itu Jadi dia mengirim beberapa pasukan untuk membuatku kesal Huff, beruntung kamu datang Kamu menemukan tempat yang bagus tapi diusir oleh di Feng Persis Izinkan saya memberitahu Anda Berdasarkan tahun-tahun penggalian kubur saya Arkeologi, saya yakin tempat itu adalah harta yang mutlak Kata Monian Hanya saja aku belum bisa menekan racun tubuhku Kalau tidak, jika kami berdua pergi Kami akan memusnahkan mereka Petik 2 Racun tubuhmu? Aku punya cara untuk menyingkirkannya Anda harus menahan rasa sakit Longchen meletakkan tangannya di punggung Monian Kamu Kamu bisa melakukan itu Ini bukan racun mayat biasa Ini semacam pertahanan yang ditinggalkan oleh beberapa ahli menakutkan setelah mereka meninggal Itu berisi keinginan mereka sejak mereka masih hidup Petik 2 Tunder Force tiba-tiba melonjak dari tangan Longchen dan masuk ke tubuh Monian Rambut Monian berdiri, dan matanya hampir keluar Bagaimana kekuatan petirmu bisa begitu mendominasi? Seru Monian Dia menemukan bahwa kekuatan petir ini menghapus keinginan di dalam racun mayat Rasanya seperti salju yang mencair di bawah sinar matahari Kekuatan guntur saya berasal dari petir kesusahan Dan sangat cocok untuk menghapus racun tubuh Anda Bertahanlah Ini pasti akan melukai Anda saat mengeluarkan racun mayat Kata Longchen Tidak apa-apa Ayo Sedikit rasa sakit ini tidak berarti apa-apa bagiku Jika saya membuat suara Itu akan dihitung sebagai kerugian saya Petik 2 Monian tiba-tiba menjerit saat kekuatan petir Longchen berubah menjadi jarum yang menusuk lautan spiritualnya Rasa sakit yang luar biasa itu muncul entah dari mana Kamu kalah Petik 2 Sial, kamu masih penipu Gram Monian Kaulah yang mulai membual lebih dulu Tidakkah memukul wajahmu sendiri menyakitkan Longchen tertawa Ini adalah pembalasan bagi Monian karena mengatakan wajahnya lebih tebal Tenaga petir Longchen bekerja dengan cepat Kekuatan petir itu sendiri tidak dapat menghapus racun mayat Tetapi itu menghapus keinginan yang terkandung di dalamnya Dengan kemauan di dalamnya yang hilang Mudah bagi Monian untuk menyingkirkan racun mayat Mengkonsumsi 2 pil yang disuling Longchen untuknya Racun mayat dengan cepat dikeluarkan Dia kemudian fokus untuk menyembuhkan luka-lukanya Hahaha Aku, Monian, dibangkitkan Di Feng, tunggu saja Aku akan mengalahkanmu Ayo pergi Begitu Monian pulih Dia menyeret Longchen ke arah tertentu Bab 1877 Mengambil tindakan Longchen dan Monian bergegas pergi Longchen bertanya Kamu bertarung dengan Di Feng Seberapa kuat dia? Petik 2 Longchen tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Di Feng Yang dia tahu hanyalah bahwa dia adalah salah satu putra di Long Kakak laki-laki di Sin Dia juga penerus rahasia dari aliansi keluarga kuno Karena mereka akan menjadi musuh Bebu Yutan Belajar lebih banyak tentang dia akan baik Dia sangat kuat, hampir menakutkan Setelah melawannya tiga kali Saya tahu dia masih menyembunyikan beberapa kartu truf yang kuat Tanpa jaminan mutlak untuk membunuh saya Dia menolak untuk mengekspos kartu trufnya Selanjutnya, dia adalah senjata rahasia yang dibudidayakan di Long Dia adalah seseorang yang diciptakan melalui semua sumber daya aliansi keluarga kuno Dan dia memiliki setidaknya tiga item di fine kelas atas Jika Anda bertemu dengannya, Anda harus berhati-hati Dia juga seseorang yang sangat merencanakan, dan dia kejam Dia orang yang sangat berbahaya, kata Monian Dalam tiga pertempuran mereka, meski sepertinya mereka telah menghabiskan segalanya Dia tahu bahwa Di Feng telah menahan Adapun dirinya, karena harus mengalihkan kekuatan untuk melawan Di Feng Energi yang dia gunakan untuk menekan racun mayat telah melemah, menyebabkannya berkobar Pada akhirnya, Di Feng tidak memburunya secara pribadi karena dia telah menemukan tempat harta karun tertinggi Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan menjadi mayat Sekarang setelah racun mayat Monian sembuh, dia tidak lagi terganggu olehnya Namun, tidak ada cara nyata untuk menentukan siapa di antara mereka yang lebih kuat Dan Monian tidak percaya diri mengalahkan Di Feng Dia benar-benar kuat Kamu sudah bertempur tiga kali dengannya Dan kemudian keempat kalinya Anda bertemu satu sama lain, racun tubuh Anda berkobar Sepertinya pulau nasib surgawi juga telah merencanakan untuk melawanmu, kata Longchen Apa, Ak? Sekarang kamu mengatakan itu, aku mengerti Saya selalu bertanya-tanya bagaimana Di Feng dan saya bisa bertemu satu sama lain empat kali di tempat seluas dunia Yin Yang Jadi itu disebabkan oleh para dari pulau takdir surgawi itu, kata Monian penuh kebencian Apa kakekmu dan yang lainnya baik-baik saja? Tanya Longchen Mereka semua baik-baik saja Mereka berada di tempat yang sangat tersembunyi dan aman Tidak ada yang bisa menemukannya Tempat itu istimewa dan mengisolasi mereka dari garis takdir Bahkan Heavenly Fate Island tidak bisa menemukannya, kata Monian Longchen mengangguk Untung mereka aman Namun, mengapa Di Feng tidak menargetkanmu saja? Anda membunuh adik laki-lakinya dan menamparkan wajah ayahnya Permusuhannya dengan Anda lebih besar daripada dengan saya Monian tiba-tiba menatap Longchen Karena wajahmu lebih besar Petik 2 Cih, itu pasti karena itu mengira aku target yang lebih mudah Aliansi keluarga kuno dalam kekacauan karena aku Jadi dia ingin membunuhku untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang sempurna untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin mereka Petik 2 Katakan padaku, mengapa kamu menghabiskan sepanjang hari merampok kuburan? Tanya Longchen Dia penasaran, apakah hal seperti itu membuat ketagihan? Memuaskan Itu arkeologi? Monian mengoreksi Baik, meskipun itu arkeologi, mengapa kamu melakukannya? Saya tidak punya pilihan Anda mungkin pernah mendengar bahwa keluarga Mosaya adalah pemimpin aliansi keluarga kuno Namun, keluarga dimengandalkan metode curang untuk membuat keluarga kuno lainnya mengkhianati kita Mereka merebut kami, dan salah satu tujuan utama mereka adalah item surgawi yang kami warisi, busur berburu matahari lima elemen Sebenarnya, setelah pertempuran memperebutkan kekuasaan itu, keluarga Moku hampir hancur Hanya beberapa cabang yang berhasil melarikan diri, dan mereka menyembunyikan identitas mereka, bersembunyi di seluruh negeri Namun, kekuatan besar dari busur berburu matahari lima elemen yang dilepaskan dalam pertempuran itu membuat garis takdir menjadi kekacauan Jadi tidak ada yang bisa membaca kemana kita pergi Karena menghabiskan semua kekuatannya, busur berburu matahari lima elemen jatuh tertidur lelap Itu diam-diam dimakamkan di tanah leluhur kami, menunggu keturunan untuk membangunkannya Hanya setelah mendapatkan lima elemen busur pemburu matahari, aku menyadari bahwa ketika ia melepaskan divine power-nya saat itu Itu tidak hanya menyaring kita dari garis takdir, tapi juga mengubur sebagian dari kekuatannya di dalam ahli terkuat yang hadir di waktu Para ahli itu tidak menyadarinya, tetapi tidak lama kemudian mereka semua mati satu per satu Bahkan dalam kematian, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang sekarat karena benih surgawi yang dikubur oleh lima elemen busur matahari di dalam diri mereka Orang-orang itu adalah pakar terbaik di masanya Ketika mereka meninggal, mereka dimakamkan di makam leluhur keluarga mereka Perlu Anda ketahui bahwa keluarga besar selalu menempatkan tanah leluhurnya di tempat-tempat yang memiliki Feng Shui terbaik Itu untuk memadatkan lebih banyak keberuntungan karma untuk keturunan mereka Namun, mereka tidak tahu bahwa roh heroik leluhur mereka dikonsumsi oleh benih dewa, mengubah mayat leluhur mereka menjadi pupuk Benih surgawi itu menyedot keberuntungan karma di dalam kuburan itu untuk memperkuat diri mereka sendiri Untuk memungkinkan lima elemen busur berburu matahari memulihkan kekuatannya, aku harus perlahan-lahan menyerap benih surgawi itu Itu sebabnya saya harus pergi merampok besar ah, tidak melakukan arkeologi Awalnya, saya tidak punya banyak pengalaman jadi saya menggali banyak lubang yang tidak berguna Belakangan, saya belajar lebih banyak dan bekerja keras Teknik saya meningkat, dan fakta membuktikan bahwa selama seseorang bekerja keras, mereka bisa menguasai apa saja Sekarang, teknik saya praktis sempurna Selain itu, saya memiliki pencapaian besar dan pengalaman praktis yang kaya dalam hal seni arkeologi Petik 2 Sepertinya kita sudah keluar dari topik Mari kita kembali, kata Longchen Mata orang ini selalu berbinar ketika dia membicarakan tentang perampokan besar-besaran Oh, kemudian saya menggali mayat orang-orang yang mengelilingi keluarga mos saya saat itu Aku menggunakan busur berburu matahari lima elemen untuk menyerap benih surgawi, memungkinkannya untuk pulih secara bertahap Itu sebabnya saya fokus meneliti bidang arkeologi selama ini Melalui pekerjaan saya, saya dapat memulihkan warisan dan sejarah dunia kultivasi yang hilang, kata Monian Bangga Untuk mengubah makam perampok menjadi pekerjaan yang luar biasa, mungkin hanya Anda yang mampu melakukannya, kata Longchen Hei hei, saya tahu bahwa Anda tidak akan memahami arkeologi saya, tapi saya tidak menyalahkan Anda Monian tertawa, tampaknya tidak gentar dengan kata-kata Longchen Mulut Longchen melengkung, tetapi di dalam, dia dipenuhi dengan keterkejutan Jadi busur berburu matahari lima elemen telah mengirimkan kekuatannya ke seluruh musuhnya Dan dengan meminta seseorang di masa depan menggali kuburan mereka, adalah mungkin untuk membalas dendam dan mendapatkan keuntungan Dengan menyebarkan benih-benih itu dan menuai ketika mereka matang, adalah mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang besar Itu adalah langkah besar Para pendahulunya yang menanam pohon, sedangkan Monian sedang menuai manfaatnya Apakah itu kebetulan, atau apakah leluhur keluarga mau benar-benar menghitung bahwa semuanya akan menjadi seperti ini Jika itu yang terakhir, maka kemampuan licik mereka menakutkan Jika mereka bahkan berhasil menghitung waktu dari era besar yang akan datang, maka itu akan menjadi lebih menakutkan Jenis licik ini bahkan lebih menakjubkan daripada pulau takdir surgawi Itu terlihat seperti kebetulan, tetapi jika keluarga mau tidak mengatur semua ini dengan cermat, tidak mungkin ada hasil seperti itu Jika keluarga mau tiba-tiba diserang oleh serangan diam-diam dan bergegas, bagaimana mereka bisa merencanakan segalanya dengan begitu sempurna Namun, jika mereka tahu tentang serangan itu dan menyiapkan rencana cadangan yang begitu sempurna, mengapa mereka tidak menyelesaikan bahayanya Mengapa membiarkan keluarga mau dirusak sedemikian rupa, tampaknya agak kontradiktif Tampaknya bahkan Monian tidak tahu apa yang dipikirkan leluhurnya saat itu Saat ini, tujuan utamanya adalah terus merampok makam untuk menyerap benih surgawi itu, memulihkan kekuatan surgawi dari busur berburu matahari 5 elemen Longchen, aku harus memberitahumu bahwa aku memperhatikan tanah yang sangat berharga dari Feng Shui yang hebat Ada sembilan pembuluh darah naga di sekitarnya Ini adalah tempat tertinggi di mana keberuntungan karma dari sembilan urat naga berkumpul di satu tempat Selain itu, lorong pegunungan alami mengarah ke sana, sementara punggungnya menghadap ke kolam yang indah Ini jelas merupakan tanah yang diberkati, tapi sebenarnya, di dalam penampakan yang damai ini terdapat jejak 2. Berhentilah berbicara tentang hal-hal yang tidak dapat saya mengerti Bahkan jika itu adalah tanah harta karun, di Feng masuk sebelum kita Harta apapun akan dirampas olehnya Jika kita terburu-buru, mungkin kita bisa melakukan sesuatu Tetapi jika kamu terus mengoceh, semuanya akan selesai saat kita sampai di sana Kata Longchen Di Feng, tec, Monian mendengus jijik Orang itu tidak tahu apa-apa tentang arkeologi Mencari tahu tempat itu pasti akan memakan waktu beberapa hari Kita harus punya waktu Keduanya terbang dengan cepat Tiba-tiba, mereka mendengar suara teredam di kejauhan, dan tanah sedikit bergetar Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah di Feng mencoba mengandalkan kekerasan? Ekspresi Monian berubah Mereka tidak jauh dari tempat yang ingin dia tuju Jadi gemetar ini membuatnya tidak nyaman Keduanya terbang menuju suara, dan mereka dengan cepat melihat ledakan cahaya surgawi Ada ahli yang berkelahi Wanita iblis, mari kita lihat kemana kamu lari kali ini Ini di Feng, seru Monian Longchen juga terkejut, dan dia dengan cepat melihat banyak orang mengelilingi medan perang Di tengah medan perang adalah seorang pria bertubuh besar yang mengenakan mahkota emas di kepalanya Dia bertarung dengan tangan kosong melawan seorang wanita, benar-benar menerima serangan item divine tanpa senjata Wanita itu tidak memiliki manifestasi, tetapi ada tanda surgawi di dahinya, memberinya energi yang tak ada habisnya Setiap tebasan pedangnya membuat suara robek, seolah-olah ruang adalah kain yang terkoyak Namun, bahkan habis-habisan, wanita itu ditekan oleh pria yang telanjang itu Pria itu jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya Itu seseorang dari ras iblis asli Tanya Monian Ketika Longchen melihat wanita itu, jantungnya berdebar kencang Wanita itu adalah Yue Xiaokian, dan dia saat ini sedang menghadapi Di Feng Di Feng sebenarnya telah memaksanya sampai melepaskan tanda ras iblis asli, memperlihatkan statusnya Serang bersama untuk membunuh Di Feng Longchen sudah menembak Baik, Monian tidak terlalu peduli Begitu sampai untuk membunuh Di Feng, dia diberi energi Sebuah panah lima warna ditembakkan dari busur berburu matahari lima elemen Anak panah itu baru saja meninggalkan busurnya ketika hampir seketika mencapai Di Feng beberapa mil jauhnya Bab 1878, bentrokan tentukan dengan Di Feng Di Feng bertarung sengit melawan Yue Xiaokian, tapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya Dia telah melihat bahwa status Yue Xiaokian tidak bisa rendah dalam ras iblis asli Jadi dia ingin menangkapnya hidup-hidup Dia berharap untuk mengetahui keberadaan ras iblis asli darinya Ras iblis asli adalah musuh seluruh benua Jika dia benar-benar bisa mendapatkan lokasi markas mereka Dia bisa mengumpulkan kekuatan raksasa untuk memusnahkan mereka Dia juga tahu bahwa Longchen memiliki hubungan yang pasti dengan ras iblis asli Tetapi mereka tidak pernah berhasil menemukan bukti apapun Jika dia bisa menangkap Yue Xiaokian hidup-hidup Maka tidak masalah apakah Longchen mengakuinya atau tidak Dia punya banyak bukti Atau setidaknya cara untuk membuktikan bahwa Longchen adalah boneka ras iblis asli Bahwa dia telah mengkhianati umat manusia Kemudian Longchen juga akan menjadi musuh seluruh benua Dan bahkan siapapun yang berhubungan dengan Longchen akan dimusnahkan Itulah mengapa dia tidak ingin menggunakan kekuatan penuhnya Dia ingin mencari kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup Baginya untuk mengalahkannya tidak terlalu sulit Yue Xiaokian saat ini berada dalam kondisi yang aneh Dan tidak dapat menyamar sebagai seorang Empyrean Karena dia juga tidak dapat menggunakan energi Dao Surgawi Dia mengandalkan sepenuhnya pada tanda divinanya Namun, tempat ini bukanlah dunia pencakar langit Meskipun dia tidak ditekan di sini Dia juga tidak didukung Jadi dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan untuk bertarung di sini Meski begitu, kekuatannya masih sangat besar Untuk menangkapnya hidup-hidup adalah sesuatu yang bahkan Di Feng tidak bisa lakukan tanpa kesempatan Tiba-tiba, ekspresi Di Feng berubah Dia mengayunkan lengannya, dan tombak yang memancarkan aura kuno muncul, menusuk di belakangnya Ledakan Panah Monian menghantam tombak, menyebabkan ledakan besar Para ahli di sekitarnya melompat ketakutan Mereka semua berbalik untuk melihat siapa yang menyerang, tapi yang mereka lihat hanyalah sambaran petir Sebuah pedang menembus udara, dan itu seperti semua niat membunuh di dunia telah terkondensasi di dalamnya Di Feng tidak punya pilihan selain menyerah pada Yue Xiaokian Tombaknya menghadap Evil Moon Longchen Ledakan Tombak Longchen berisi kekuatan yang telah dia kumpulkan dalam perjalanannya bergegas Dia menabrak Di Feng seperti bintang jatuh Sebelum ini, aura Monian hanya memukul mundur Di Feng Tapi pedang Longchen mengirim Di Feng terbang ke kejauhan Udara yang dilewati Di Feng bergemuruh Rasanya seperti ruang tidak dapat menahan dampaknya Dan Di Feng tidak dapat menstabilkan dirinya sendiri Longchen benar-benar marah Dia tidak akan membiarkan siapapun menyerang wanitanya Longchen ditutupi sisik naga Cincin surgawi berputar di belakangnya Dan lima bintang berputar di matanya Di Feng terkejut Karena tidak pernah menemukan kekuatan ledakan seperti itu Manifestasinya muncul di belakangnya saat dia berusaha menstabilkan dirinya sendiri Namun, ruang angkasa terus bergemuruh seolah akan meledak Dia tidak bisa memaksa Longchen pergi Itu kamu Di Feng akhirnya mengenali Longchen Berani-beraninya kamu melukai saudaraku Aku akan memastikan untuk mendapatkan keadilan untuknya Teriak Longchen, niat membunuh meluap keluar dari dirinya Monian kaget Sejak kapan orang ini menjadi penegak keadilan? Tidak, dia pasti hanya memanfaatkannya Ketika Monian melihat ekspresi Yue Xiaokian Dia langsung menyadari bahwa Longchen sedang membuat alasan untuk dirinya sendiri Tiba-tiba, Longchen mengirimkan tendangan ke perut Di Feng Di Feng mendengus dan juga mengirim tendangan untuk memenuhi serangan Longchen Kedua tubuh mereka bergetar Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya menembus udara Langsung mencapai Di Feng Di Feng tidak punya pilihan selain memutar tubuhnya menjauh Dan panah itu terbang tipis di pipinya Namun, ekspresi Di Feng masih tenang Dia sudah terbiasa dengan serangan Monian Setelah menghindari serangan Monian Tombak Di Feng menyala Akan melepaskan serangan untuk memaksa Longchen pergi Sekarang Longchen berada pada jarak yang begitu dekat Dia tidak dapat melepaskan kemampuan penuh tombaknya Namun, saat dia melakukan ini Sebuah tangan datang dari sudut yang aneh dan menamparkan wajahnya Di Feng berhasil menghindari panah Monian Tetapi dia tidak bisa menghindari tamparan Longchen Yang diatur waktunya dengan sempurna dengan panah Akibatnya, Longchen mengirimnya terbang Suara tamparan ini bergema di udara Mengejutkan para ahli di sekitarnya Apa? Itu? Bagaimana mungkin? Ratusan ahli menatap dengan tercengang Rahang mereka jatuh Bahkan setelah menyaksikannya secara pribadi Mereka tidak bisa mempercayainya Pemimpin masa depan aliansi keluarga kuno Ahli puncak, sebenarnya telah ditampar wajahnya Astaga, bukankah itu Longchen? Dan itu Monian Semuanya? Serang Petik 2 Seseorang akhirnya bereaksi Senjata mulai berkobar dengan cahaya saat ratusan ahli bersiap untuk mengaktifkan item Divine mereka untuk membunuh Longchen dan Monian Namun, mayoritas dari mereka mengejar Monian Salah satu alasannya adalah karena mereka yakin Di Feng bisa membunuh Longchen sendirian Sementara yang lain adalah karena mereka lebih membenci Monian Mayoritas ahli disini berasal dari aliansi keluarga kuno Semuanya memiliki permusuhan yang dalam dengan Monian Longchen, mati Di Feng tiba-tiba meraung Gelombang suara itu sendiri seperti gelombang raksasa yang menerjang dunia Dia sangat marah Manifestasinya berubah, dan sosok yang di mahkotai muncul di dalamnya Tangan sosok itu berada di dalam segel, dan cahaya surgawi mengalir keluar dari segel tersebut Ketika telapak tangannya terpisah, mereka benar-benar membuka gerbang di depannya Cahaya abadi mengalir keluar dari gerbang dan masuk ke tubuh Di Feng Dengan dukungan cahaya abadi ini, Di Feng sepertinya menjadi raja abadi Dia tampak bijaksana dan kuat Namun, auranya tidak cocok dengan ekspresinya yang menyeramkan Mati Tombak Di Feng menembus udara di Longchen Cahaya abadi memetraikan langit dan bumi Ledakan Longchen menebas Efil Moon di tombak sambil juga menghindar ke samping Akibatnya, citra pedangnya langsung hancur Meskipun dia berhasil menghindari tombak itu Gelombang kejut itu menghempaskan dia kembali Dia hampir batuk darah Ini adalah seni paragon Ledakan Tombak Di Feng merobek tanah, membelah pegunungan Kekuatan serangannya sangat mengerikan Dengan Di Feng menggunakan seni paragon, Longchen tidak bisa tinggal Rohyuannya membentuk segel tangan, dan kekuatan petir berkumpul di seluruh dunia Guntur bergemuruh dan aura mengamuk naik Petir memenuhi dunia, membenamkan Longchen Setelah mengulurkan tangan, tombak petir muncul di genggaman Longchen Bang! Kedua tombak itu bertabrakan Tombak petir Longchen benar-benar meledak Ini hanyalah seni paragon semu Anda bahkan tidak terhubung ke energi dunia lain dan masih ditekan oleh hukum langit dan bumi Anda pikir itu cukup untuk menolak seni paragon sejati Lelucon apa? Ejek Di Feng saat dia menyerang lagi Apakah wajahmu tidak sakit? Ejek Longchen, tombak petir lain mengembun di tangannya Dia sekali lagi melemparkannya ke Di Feng Sekali lagi, tombaknya hancur Mati Tombak Di Feng tanpa ampun dan menembus ke arah Longchen Namun, ekspresinya dengan cepat berubah Longchen sekarang membentuk segel tangan sendiri Naga petir telah muncul di sekitarnya Dan itu membentuk portal petir yang berputar-putar Saat portal itu dibuka paksa Semburan petir yang menakutkan keluar darinya Mengalir ke dunia ini Tombak petir Longchen mengembun sekali lagi Dia tersenyum Ketika Longchen terhubung ke Morning Dao Lightning Field Dia merasakan gelombang kekuatan petir yang kuat mengalir ke tubuhnya Dia memiliki energi yang tidak terbatas Tombaknya menembus ke depan Dan domain petir di belakangnya memberinya kekuatan yang sangat besar Kali ini, ledakan mendenging terjadi ketika kedua tombak itu bertabrakan Membuat orang buta Keduanya diledakkan kembali oleh kekuatan yang luar biasa Saat kedua tombak itu bertabrakan Di antara petir tak berujung 72 gigi naga diam-diam menusuk ke arah Di Feng Di Feng terkejut Serangan Longchen datang satu demi satu Dia bahkan tidak tahu kapan gigi naga itu muncul Karena tersembunyi dalam petir Sosok besar dalam manifestasi Di Feng tiba-tiba membentuk segel tangan Dan sinar cahaya abadi melesat seperti pedang terbang Saat gigi naga bertabrakan dengan pedang terbang Kekosongan itu bergetar dan meledak Cahaya abadi memenuhi medan perang Membuatnya jadi orang tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi Di Feng tiba-tiba melepaskan tombaknya Mengambang di udara Dia membentuk segel tangan dengan cepat Sosok dalam manifestasinya mengikuti gerakannya dengan tepat Saat Di Feng membentuk segel itu Tombaknya sepertinya terbangun Itu menyala dengan cahaya Dan kekuatan yang sangat besar menyebabkan ruang berputar Rune di tombak mulai menyala satu persatu Menurut beberapa jenis urutan Ketika Rune terakhir menyala Tombak itu membesar Menjadi tombak surgawi raksasa Void-breaking overload spear Saat kekuatan tombak mencapai puncaknya Bentrokan antara pedang terbang dan gigi naga akan segera berakhir Dengan raungan Di Feng mengirim tombak raksasanya ke depan Sama seperti tombak itu melesat ke depan Di sisi lain, domain petir tak berujung juga lenyap Semua petir itu telah dikompres menjadi satu tombak Tombak pertempuran jiwa petir liar Long Chen juga berteriak saat mereka berdua Melepaskan serangan terkuat mereka pada saat bersamaan Bab 1879 Pertempuran antar raksasa Ledakan Kedua tombak itu bertabrakan di udara Dan kemudian dunia seperti meledak Cahaya surgawi yang tak berujung meledak Long Chen dan Di Feng sama-sama batuk setegup darah Retakan menutupi seluruh tubuh mereka Karena mereka hampir hancur oleh kekuatan yang menakutkan itu Lagi, Long Chen meraung Dan kekuatan petir memadat di belakangnya Dengan serangan terakhirnya Semua kekuatan petir yang dia panggil telah habis Sekarang dia memanggil lebih banyak kekuatan dari dunia petirnya Tombak petir dengan cepat mengembun di tangannya Thunder Force melonjak keluar dari portal di belakangnya Tombak pertempuran jiwa petir liar Long Chen meluncurkan serangan sekali lagi Sama mengamuk seperti yang terakhir Serangan dengan kekuatan untuk menghancurkan tanah Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari serangan pertamanya Di Feng mendengus Dia juga melepaskan serangan yang sama seperti sebelumnya Ledakan dahsyat kembali mengguncang dunia Ini adalah bentrokan kekuatan brutal Antara seni teladan Itu adalah tabrakan yang paling sederhana Sekali lagi, keduanya dikirim terbang dan batuk darah Lagi, Long Chen meraung gila Tombak petir baru lahir di tangannya Apa-apaan ini? Apa yang dilakukannya? Bahkan Monian melompat kaget saat dia dengan gila memblokir serangan para ahli lainnya Long Chen benar-benar kejam sejak awal Pedang Yue Xiao Qian menari di udara saat dia memblokir sebagian dari serangan para ahli Dia mengawasi Long Chen Long Chen tampak seperti dewa pertempuran yang marah Melihatnya seperti itu membuatnya emosional Kekejaman terhadap Di Feng ini karena dia Dia tidak bisa menahan diri untuk tersentuh Terutama karena orang ini menjadi gila untuk melindunginya juga orang yang dia cintai Ledakan Bentrokan seni paragon ketiga meledak Dunia telah hancur tanpa bisa dikenali Tanah berubah menjadi puing-puing Dan lava menyembur di berbagai tempat Para ahli yang datang bersama Di Feng pucat karena ketakutan Sekarang mereka melihat teror Raja Iblis dari tanah timur-timur Langsung dari kelelawar Long Chen melepaskan serangan terkuatnya berulang kali Jenis tak terkalahkan seperti itu akan membuat mereka merinding Lagi, Long Chen mengulurkan tangan Dan tombak petir lainnya muncul di tangannya Ekspresi Di Feng akhirnya berubah Setelah tiga bentrokan hebat Dia tidak bisa bertahan Dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat dari Long Chen Lebih dari itu Tubuhnya akan terancam meledak Di Feng membentuk segel tangan dengan cepat dan terbang kembali Sosok dalam manifestasinya bertepuk tangan Sinar cahaya abadi ditembakkan darinya dalam upaya untuk mengganggu seni telah dan Long Chen Long Chen mendengus Dan 72 gigi naga muncul di depannya Sinar cahaya abadi itu meledak saat bersentuhan dengan mereka Tidak dapat menembusnya Tombak pertempuran jiwa petir liar Tombak petir sekali lagi ditembakkan Cahaya abadi hancur di depannya Di Feng dengan cepat membentuk segel tangan saat dia mundur Melepaskan lebih banyak cahaya surgawi untuk membentuk penghalang di depannya Petir menyambar melalui cahaya abadi Di Feng telah memanggil 27 penghalang Yang semuanya dihancurkan oleh tombak petir Namun, itu juga mulai meredup Akhirnya, Di Feng menusuk tombaknya ke depan Setelah sebagian besar energinya habis Tombak petir itu dengan mudah ditangani Seni paragon yang kuat ditangani begitu saja Kamu telah jatuh cinta padanya Mati, tiba-tiba Suara suram terdengar di belakang Di Feng Tombak petir liar menusuk punggungnya Di Feng kaget Pada titik tertentu, Longchen telah muncul di belakangnya Jadi dia buru-buru menyapu tombaknya ke arah Longchen Kekuatan surgawi mengamuk Dia benar-benar telah mengaktifkan kekuatan item sucinya Namun, yang tidak diharapkan Di Feng adalah bahwa tombak petir ini sebenarnya sangat lemah Itu tidak memiliki kekuatan apapun Sepertinya dia telah menghancurkan telur dengan tombaknya Tidak ada perlawanan sama sekali Tidak baik, ekspresi Di Feng benar-benar berubah Dia merasakan sesuatu di belakangnya Tetapi dia tidak punya waktu untuk melihat ke belakang Ledakan Tombak petir diam-diam menembus punggungnya Itu menghantamnya secara langsung Dan kekuatan tombak petir itu meledak seperti gunung berapi Ledakan kuat mengguncang langit Menghancurkan Di Feng ke tanah seperti meteorit Di Feng batuk tiga suap besar darah Jubahnya rusak, memperlihatkan kulit seperti sisik Itu bukan kulitnya tapi baju besi yang ketat Sepertinya itu terbuat dari sisik Tapi sisik itu sebenarnya adalah rune dewa yang saling berhubungan Pada saat kritis ini Di Feng telah mengaktifkan Divine Power Armor ini Untuk memblokir serangan Longchen Jika bukan karena itu, dia pasti sudah mati Bahkan sebelum Di Feng bisa berdiri Sebuah panah raksasa melesat ke arahnya Di Feng terkejut dan marah Dia mengayunkan tombak di depannya Dan baju besinya menyala Kedua item surgawi ini sebenarnya dapat dihubungkan bersama Untuk membentuk perisai pertahanan yang hebat Ledakan Anak panah itu mengenai perisai cahaya surgawi Dan dunia bergidik Di Feng sekali lagi batuk darah dan jatuh kembali Tunggu saja Di Feng tiba-tiba mengeluarkan jimat giok emas Dan menghancurkannya Dia memberikan tatapan terakhir pada Longchen dan Monian Ledakan Tombak petir Longchen dan panah Monian keduanya hilang Mereka menghantam daratan, memenuhi langit dengan debu Di Feng telah menggunakan jimat batu giok untuk melarikan diri Bunuh anjing Di Feng Bahkan dengan Di Feng telah melarikan diri Tatapan Longchen tetap dingin Kekuatan petir di belakangnya tersebar Dia mengirim 72 gigi naga ke para ahli yang terkejut Lari Ekspresi para ahli itu benar-benar berubah Bahkan Di Feng telah melarikan diri Bagaimana mereka bisa melawan Monian dan Longchen Para ahli melarikan diri ke segala arah Sementara gigi naga Longchen memotongnya Monian juga menembakkan anak panahnya Masing-masing mengambil nyawa seorang ahli Ceritan sengsara terdengar Item Divine memenuhi udara Dan Longchen terbang bolak-balik Mengumpulkannya Yue Xiaokian berdiri di samping Tidak melakukan apa-apa Longchen sudah memberitahunya Untuk tidak berpartisipasi Untuk mengambil Item Divine Longchen lebih lambat dengan serangannya Pada akhirnya Monian yang membunuh orang dan Longchen Mengumpulkan barang-barang surgawi Namun Orang-orang ini sangat kuat Dengan kartu truf yang kuat Beberapa dari mereka mampu Memblokir salah satu serangan gigi naga Dan beberapa melarikan diri begitu cepat Sehingga hilang dalam sekejap mata Setiap orang yang melarikan diri Telah pergi Sedangkan mereka yang tidak melarikan diri Tidak akan pernah kemana-mana Baru kemudian Longchen perlahan datang Ke sisi Yue Xiaokian Maaf Aku mungkin melibatkanmu Kata Yue Xiaokian meminta maaf Kali ini Dia mungkin menyebabkan bencana besar Longchen akan diburu oleh seluruh dunia Bagaimana Anda melibatkan saya Momo-ngomong Siapa kamu Aku tidak bertengkar sekarang Karena kamu cantik Tapi sebagai balas dendam untuk saudaraku Saya orang yang sangat saleh Untuk saudara laki-laki saya Saya akan menusuk diri saya sendiri Dan untuk kecantikan Saya akan menusuk saudara laki-laki saya Cantik Apakah kamu ingin mencobanya Selama Anda mencium saya Saya akan menunjukkannya sekarang Longchen tersenyum Kamu Kita hampir tidak bersatu kembali Dan kamu melakukan ini padaku Tak tahu malu Mengutuk Monian Yue Xiaokian menangis Tapi tersenyum juga mendengar kata-katanya Inilah mengapa Longchen berteriak bahwa Dia akan membalas dendam untuk Monian pada awalnya Dia telah mengatur jalan keluarnya sejak awal Jika seseorang mengatakan bahwa dia berkolusi dengan ras iblis asli Dia akan menolak untuk mengakuinya dan mengatakan bahwa itu untuk Monian Dia akan mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa dia Meskipun musuhnya tidak akan mempercayainya Longchen sudah terbiasa dengan gerakan ini Izinkan saya memperkenalkan Anda Ini sahabatku, Monian Sama seperti saya, dia adalah orang jahat Kata Longchen Nona, jangan dengarkan omong kosongnya Aku sebenarnya orang baik Monian berdalih Apakah kamu percaya pada dirimu sendiri? Apakah orang baik akan menggali kuburan setiap hari? Longchen mendengus Setidaknya, itu lebih baik daripada kamu menipu seseorang untuk minum susu sapi Petik 2 Dia meminumnya sendiri Ini tidak ada hubungannya dengan saya Petik 2 Baiklah, aku tidak akan membuang waktuku denganmu Kami tidak jauh dari harta karun Mari kita bicara sambil berjalan Monian menunjuk ke suatu arah Mereka bertiga berangkat Dan Longchen bertanya bagaimana Yue Xiaokian bertemu di Feng Sebenarnya Yue Xiaokian juga merasakan bahwa medan tempat ini istimewa Dia merasa itu mungkin kuburan raksasa dengan beberapa keberadaan menakutkan terkubur di dalamnya Itulah mengapa dia masuk Siapa sangka begitu dia masuk Dia akan bertemu di Feng dan yang lainnya yang bingung Mereka bertanya-tanya bagaimana caranya masuk Dia telah mencoba menyelinap pergi Tetapi di Feng telah memperhatikannya dan ingin dia tetap tinggal Akibatnya, dia terpaksa mengekspos tanda surgawi untuk menjauhkannya Mengungkap identitasnya Jika Longchen dan Monian tidak datang Dia akan terpaksa bunuh diri Ini juga salah satu alasan mengapa Longchen sangat marah Dia tahu bahwa Yue Xiaokian lebih baik mati daripada membiarkan orang lain mempelajari rahasia ras iblis asli dari tubuhnya Itu akan membawa malapetaka bagi ras iblis asli He he, kita sudah sampai Sekarang, bagaimana kita masuk? Mereka tiba di sebuah gua raksasa buatan manusia di sebuah gunung Tunggu, saya tiba-tiba memiliki ide yang kurang ajar Longchen tiba-tiba memiliki pikiran jahat Bab 1880, Makam Raksasa Maksudmu kita harus mengatur sesuatu yang istimewa Mata Monian berbinar Bagaimana menurut Anda? Longchen menggeliat alisnya Yang utama adalah saya tidak memiliki sesuatu yang baik Kata Monian tanpa daya Bagaimana dengan ini? Longchen mengeluarkan Blazing Dragon Cauldron Ada cukup banyak semut raksasa yang terperangkap di dalamnya Ya Dewa, semut pemakan surga He he, apa menurutmu itu cukup? Mereka pasti cukup Monian sangat senang seolah-olah dia sedang melihat harta karun Apa yang kalian bicarakan? Yue Xiaokian menatap Longchen dan Monian dengan tatapan kosong Longchen berkata Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi padanya Di Feng akan segera kembali Kami sedang memikirkan untuk menyiapkan hadiah sambutan untuknya Petik 2 Di Feng pernah dirugikan sebelumnya Ditekan dari kedua sisi oleh Longchen dan Monian Dia tidak punya pilihan selain lari Namun, lukanya tidak terlalu parah Mayoritas dampak telah diserap oleh baju besinya Yuan spiritualnya juga akan cepat pulih dengan manifestasinya Di Feng telah memasuki gua ini Tetapi dia belum menemukan jalan yang lebih dalam Dia telah berkeliaran di luar Seperti itulah dia bertemu Yue Xiaokian Dia ingin menangkapnya sebelum melanjutkan penelitian gua Sebelum membuka gua, dia tidak mau pergi Tebakan Longchen adalah bahwa dia akan mengumpulkan ahli lainnya Selama dia menemukan ahli lain di levelnya Dia akan segera bergegas kembali Dengan Longchen dan Monian keduanya hadir Skala pertempuran pasti akan berada pada level yang lebih besar jika dia kembali Jadi Longchen ingin menyiapkan sesuatu terlebih dahulu Ada ide tentang bagaimana mempersiapkannya Tanya Monian Longchen menggelengkan kepalanya Saya yakin anda lebih baik dalam perangkap Anda sudah lama melakukan arkeologi Jadi anda pasti tahu banyak mekanismenya Anda melakukannya Petik 2 Baik-baik saja maka Monian menganggup dan mengeluarkan sebuah koper kecil yang elegan dari cincin spasialnya Ketika dia membukanya Longchen melihat alat unik yang tak terhitung jumlahnya Ada pahat, cakar, kapak, penggaris, serta segel rahasia, sutra, del Apakah mereka semua adalah bagian dari profesi anda? Tanya Longchen dengan heran Tapi tentu saja Sebagai pelopor dunia arkeologi Penerus warisan umat manusia Bagaimana mungkin saya tidak memiliki sedikit kemampuan ini? Kata Monian tanpa malu-malu Dia mengeluarkan sehelai sutra dan menariknya ke tanah Sebenarnya itu prasasti sutra ulat sutra rahasia Seru Yue Xiaoqian Kamu tahu itu Sekarang giliran Monian yang terkejut Dia bahkan mengetahui hal seperti itu Dari cabang pengetahuan yang terisolasi Longchen tersenyum Yue Xiaoqian sangat terpelajar Ini selalu menjadi salah satu hal yang dia kagumi tentangnya Melihat Yue Xiaoqian hanya tersenyum tipis Monian merasa bahwa dia tidak suka berbicara Jadi dia melanjutkan pekerjaannya Dia perlahan mengatur sutra itu Sutra ini sangat ajaib Ketika bertemu dengan tanah Itu benar-benar bergabung ke dalamnya Sutra ini sangat berharga Itu perlu dicap dengan rune Dan untuk merek rune menjadi sutra adalah teknik Yang telah hilang selama bertahun-tahun Monian telah menemukan sutra jenis ini di kuburan kuno Untungnya Dengan perlindungan rune Untayan sutra ini tidak berkarat Jadi dia bisa menggunakannya kembali Sebenarnya Monian telah belajar banyak hal dari tahun-tahun merampok kuburannya Banyak ahli suka meninggalkan sebagian dari warisan mereka Di dalam kuburan mereka Beberapa dari warisan itu dibawa ke peti mati mereka Itulah mengapa beberapa warisan mungkin hilang di dunia luar Tetapi masih ada di dalam beberapa kuburan kuno Jadi Monian memiliki beberapa kebenaran pada kata-katanya Ketika dia mengatakan bahwa dia terus kehilangan budaya kultivasi Dengan Monian di tempat kerja Longchen menarik Yue Xiaokian ke samping Dan bertanya tentang ras iblis asli Melalui penjelasannya Dia mengetahui bahwa ras iblis asli baik-baik saja Murid mereka menggunakan magical bis sebagai batu asa untuk diri mereka sendiri Mereka semakin kuat dari hari ke hari Semuanya berjalan lebih baik dari yang diharapkan Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan adalah bahkan sekarang Mereka belum berhasil menemukan jejak wilde Tidak diketahui kemana anak itu lari Yue Xiaokian awalnya tidak berencana memasuki dunia yinyang Tapi ini adalah arahan dari utusan besar itu Baru sekarang Longchen mengetahui bahwa utusan besar telah meninggal Namun, sebelum pergi Dia telah memberitahu Yue Xiaokian bahwa dia harus memasuki dunia yinyang Untuk alasannya, dia tidak mengatakannya Utusan besar sudah pergi Jadi Yue Xiaokian hanya bisa mengikuti instruksinya Hei, apakah kamu melakukan kesalahan? Aku bekerja sangat keras Tapi kamu menggoda seorang gadis Longchen, bisakah kamu merasa malu? Mengutuk Monian begitu dia hampir selesai Yue Xiaokian segera tersipu Sementara Longchen dengan acuh tak acuh mengangkat bahu Hanya dalam waktu setengah dari dupa Monian selesai Tidak ada tanda-tanda yang tertinggal di tanah Bahkan dengan kekuatan spiritual Tidak mungkin merasakan sesuatu yang aneh Tak perlu dikatakan bahwa Monian benar-benar ahli dalam merampok makam Benang sutra telah menyatu dengan bumi Ketika seorang ahli yang cukup kuat masuk ke wilayah ini Mereka akan terpicu Longchen mengeluarkan semut pemakan surga dari kuali naga api Menghancurkan mereka satu per satu Dia menyerahkannya kepada Monian Monian mengeluarkan pot seukuran ibu jari Panci itu berisi ruangnya sendiri Dan dia mengirim mereka ke dalam Semut pemakan surga akan dibungkus dengan rune ketika dia memindahkannya Dan mereka akan dengan cepat menyusut Setelah mengatur itu Monian mengeluarkan tablet batu dan meletakkannya di pintu masuk gua Namun, melihatnya Dia merasa ada sesuatu yang kurang Longchen, kamu harus mengatakan beberapa kata Kata Monian Kata-kata apa? Apapun yang kamu pikirkan akan membuat marah Di Feng Petik 2 Longchen memikirkannya dan menulis kalimat singkat dengan jarinya Sederet kata-kata berani muncul Di Feng, apakah wajahmu sakit? Hahaha, Monian tertawa Kata-kata ini pasti mengandung kekuatan membunuh Di Feng akan menjadi gila begitu dia membacanya Monian meninggalkan disformasi di tanah Setelah piringan formasi diaktifkan Tempat ini akan ditutupi oleh ilusi Menyembunyikan pintu masuk gua Dari kejauhan Mustahil melihat sesuatu yang aneh tentang tempat ini Ini karena Monian mengkhawatirkan seseorang selain Di Feng Yang datang lebih dulu dan mengaktifkan mekanismenya Hanya kelompok Di Feng yang tahu lokasi persis ini Jadi ilusi ini tidak akan bisa menipu mereka Setelah mengatur semua ini Mereka bertiga masuk ke dalam gua Mereka mencapai ujung hanya dalam beberapa mil Ada dinding batu raksasa di ujungnya dengan tanda kuno di atasnya Jalan setapak telah dibuat secara paksa ke kedua sisi dinding batu ini Para idiot ini tidak tahu apa-apa Tempat ini bukanlah pintu masuk Bahkan jika mereka mencari selama satu dekade Mereka tidak akan bisa masuk Adapun rune formasi tembok Selama mereka tidak bunuh diri Mereka tidak akan berani menyerangnya Monian tersenyum Dia tiba-tiba mengeluarkan perahu aneh Perahu itu panjangnya 10 meter dan memiliki bor di bagian depan Ayo, ayo Petik 2 Monian membawa Longchen dan Yue Xiaokian naik dan kemudian mengaktifkan perahunya Itu mulai menggali lurus ke bawah Bor itu berputar dengan cepat dan menembus tanah Luar biasa Petik 2 Siapa yang mengira setelah beberapa tahun berpisah Monian akan belajar banyak Longchen mengacungkan jempol padanya Hei hei, ini yang biasa aku makan Saya harus memberitahu Anda bahwa saya telah menjelajahi puluhan ribu kuburan kuno sekarang Dan saya sibuk setiap hari Saya dapat melakukan lebih dari 10 pada hari yang baik Dan itu semua berkat anak kecil ini Tempat ini adalah kuburan raksasa Dan pintu masuknya berada 400 mil di bawah sini Tempat ini adalah gerbang yang menghadap ke kehidupan Dahulu kala, sebagian besar makam besar memiliki struktur seperti ini Kata Monian dengan percaya diri Menurutku tidak Rune di dinding adalah Rune Swalotel Sesuatu yang hanya muncul di ujung makam Jika itu masalahnya Tempat ini bukanlah pintu masuk tapi pintu keluar Sebagian besar pintu keluar terletak di bagian bawah makam Makam yang berbeda dengan makam Yin Pintu masuk mereka tidak sama Kata Yue Xiaokian Apa, kamu bisa membaca Rune itu? Monian menatap Yue Xiaokian dengan sangat terkejut Dia telah melihat Rune seperti itu berkali-kali Tetapi dia tidak pernah mengetahui nama mereka Saat mereka berbicara Perahu itu menembus tanah Mereka sudah mencapai lokasi yang ditunjukkan oleh Monian Mereka seperti tikus yang menggali tanah Mereka menggunakan akal surgawi untuk menyelidiki lingkungan mereka Ini benar-benar bukan pintu masuk Ingin tahu Monian merasa dirinya tersipu Dia sebenarnya salah Ini bukan benua surga bela diri Makamnya tidak sama Mungkin tuan dari makam ini bahkan bukan manusia Kata Yue Xiaokian untuk menghiburnya Itu masuk akal Kalau begitu mari kita uji hal-hal sesuai dengan teori Anda Kata Monian Dia terus mengendalikan perahu untuk menggali Tidak lama kemudian Beberapa ledakan datang dari bagian belakang kapal terbang tersebut Menyebabkan bumi amruk Longchen tersenyum Mengetahui bahwa Monian mempersulit siapapun yang mengikuti mereka Tekanan dari makam raksasa ini sangat membatasi indera ketuhanan mereka Jika mereka mencoba memasuki terowongan yang dibuat Monian Hat Mereka akan dipaksa untuk melambat Sedikit demi sedikit bisa membantu menghentikan mereka Mereka terus turun selama dua jam Bahkan tidak tahu berapa mil yang telah mereka tempuh Bagaimanapun Bahkan perahu Monian pun mulai merasa melelahkan Namun Monian akhirnya berhasil melihat beberapa Rune yang familiar Dia tahu bahwa mereka mendekati jalan masuk ke kuburan Menyingkirkan kapal terbang Monian menyentuh Rune Setelah memeriksanya dan mencari lebih banyak lagi Dia benar-benar menemukan gerbang batu Dia mengeluarkan jimat dan meletakkannya di gerbang Apa? Apakah ini untuk menangkal kejahatan? Tanya Longchen Tetsch! Kejahatan apa? Tempat ini adalah pintu keluar Jadi bagi kita untuk masuk dari sini harus melawan arus Mempertimbangkan berapa umur makam ini Siapa yang tahu apa isinya? Siapa yang tahu berapa banyak kiburuk yang telah terkumpul? Hal-hal itu bisa membahayakan Yuan Spirit kita Saya sedang menguji konsentrasi ki yang mengerikan di dalam sekarang Oh! Sebenarnya sangat sedikit Betapa penasaran Berhati-hatilah Saya akan membuka gerbangnya Petik 2 Monian mengeluarkan delapan jimat dan menempatkannya di lokasi berbeda Mereka membuat gambar aneh di atas gerbang batu Buka Monian berteriak pelan Delapan jimat menyala Dan tanda gerbang juga menyala Cahaya mengalir keluar seperti sarang laba-laba Gerbang batu perlahan terbuka Mereka membuat gambar aneh di atas gerbang batu perlahan terbuka Mereka membuat gambar aneh di atas gerbang batu perlahan terbuka Mereka membuat gambar aneh di atas gerbang batu perlahan terbuka